9 Star Hegemon Body Art Season-Season 211, Meriam Pemusnahan Dewa Long Chen menghilang begitu saja, meninggalkan pusaran debu tempat kakinya menyentuh tanah. Debu berputar, tetapi Long Chen telah menghilang. Pada saat orang bereaksi, dia sudah berada di depan Zhao Huji, menebas Evil Moon. Seberapa cepat, hati semua orang bergetar, Long Chen baru saja bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melacaknya sama sekali. Ledakan Zhao Huji mengangkat bilah sabitnya untuk memblokir, tetapi dampaknya sangat besar sehingga lengannya mati rasa. Jika pedangnya tidak terhubung ke armornya, pedang itu akan dikirim terbang. Long Chen membanting satu kaki ke wajah Zhao Huji. Meskipun Zhao Huji dilindungi oleh baju besinya, wajahnya masih cacat oleh serangan ini. Sayap petir Long Chen mengepak, dan dia mendorong dengan kakinya, menghancurkan Zhao Huji melalui beberapa gunung, meninggalkan debu di belakangnya. Itu cukup bagus. Beitang Rusuang mengepalkan tinjunya, melihat Zhao Huji dipukuli benar-benar memuaskan. Para ahli lainnya dikejutkan oleh kekuatan Long Chen, dan Ye Lingxian tersenyum sedikit mengejek. Jenius kuno ini mungkin tidak memandang rendah dirinya secara tegas, tetapi dia tahu bahwa mereka memandang rendah para pembudidaya dari era penurunan saat ini. Mereka merasakan superioritas alami, atau mungkin itu hanya karena betapa luar biasanya mereka selama ini. Mereka begitu arogan sehingga mereka bahkan tidak peduli untuk mengetahui kemampuan orang lain. Ketika datang ke Long Chen, mereka kebanyakan hanya mengetahui namanya. Beberapa dari mereka bahkan langsung datang ke pertemuan ini setelah terbangun dari tidur mereka. Mereka masih berpikir bahwa era ini adalah milik mereka, bahwa ini adalah era yang sama di mana mereka mendominasi semua orang. Sebelum datang ke sini, Ku Jianying telah berulang kali menyuruhnya untuk menjaga Long Chen dan bersikap baik kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan yang baik dengan para ahli ini. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada cara baginya untuk bergabung dengan lingkaran mereka. Para ahli ini mungkin mempertahankan kesopanan yang sopan, tetapi mereka secara alami menolaknya. Satu-satunya yang bisa dianggap sebagai teman di sini adalah Beitang Rusuang dan Nangong Suyue. Yang lain semua secara inheren memandang rendah dirinya. Bagaimana dia bisa membentuk hubungan yang baik dengan mereka? Ye Ling Shan adalah penerus aliansi surga bela diri, dan dia memiliki martabatnya sendiri. Tingkah laku orang-orang ini sudah membuatnya kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sekarang dia sangat puas dengan keterkejutan mereka. Zhao Wuji mengeluarkan raungan marah dan akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia memaksa Long Chen kembali dengan pukulan. Kera iblis dalam manifestasinya memasuki keadaan mengamuk, auranya tumbuh dengan gila. Pada saat yang sama, armor Zhao Wuji mulai bersinar lebih terang saat dia menyalakan darah esensinya. Long Chen Zhao Wuji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata besar setelah memasuki keadaan mengamuk. Evel Moon sudah menebas ke arahnya. Ledakan. Zhao Wuji membalik-balik di udara. Bahkan dengan manifestasinya, dia tidak cukup kuat. Ini yang kamu sebut yayasan. Jika demikian, Anda benar-benar telah mengecewakan saya. Jika tidak, maka cepatlah dan tunjukkan apa yang Anda sebut yayasan. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan jika Anda menunggu lebih lama lagi. Long Chen menembak setelah Zhao Wuji. Dengan kekuatan darah naganya dan 108 ribu bintang mengalir di nadinya, dia merasa seperti dipenuhi dengan energi. Evel Moon hanya kabur saat Long Chen berulang kali memaksa Zhao Wuji kembali. Jika bukan karena baju besinya, dia sudah lama terbunuh. Ye Lingshan memandang Zhao Wuji dengan jijik. Dia adalah seorang idiot. Sebelumnya, dia mengandalkan mekanisme baju besinya untuk menempatkan Long Chen pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, sekarang dia ingin menggunakan kekuatan untuk menghancurkan Long Chen, sambil mengetahui bahwa kekuatan adalah poin terkuat Long Chen. Tiba-tiba, lengan Zhao Wuji meledak, atau sepertinya begitu. Kenyataannya, sisi peraknya terangkat, dan sinar cahaya memancar dari bawah. Evel Moon menari di udara, tidak membiarkan seberkas cahaya pun lewat. Lampu-lampu itu sebenarnya adalah jarum satu inci yang sekarang tersebar di udara. Sama seperti Long Chen memblokir jarum itu, Zhao Wuji dengan cepat mundur dan melemparkan bola seukuran kepalan tangan ke Long Chen. Melihat bola itu, Long Chen memilih untuk menghindarinya. Namun, tiba-tiba meledak bahkan sebelum mencapai dia. Ketika bola itu meledak, itu benar-benar menembakkan jaring sutra raksasa yang berada di antara Long Chen dan Zhao Wuji. Long Chen mendengus dan mengayunkan Evel Moon. Tepat saat jaring berkontraksi di sekelilingnya, Evel Moon membuat lubang besar di mana Long Chen terbang. Senjata Long Chen itu cukup tajam. Itu benar-benar mampu mengiris sutra ulat sutra naga tanduk surgawi, kata Beitang Rusuang. Dia langsung mengenali sutra bermutu tinggi itu. Satu hal lainnya dengan lebar rambut manusia bisa menahan gunung. Agar Long Chen dapat menembus lurus, itu tidak hanya membutuhkan teknik dan kecepatan. Karena bagaimana ia berkibar di udara, hanya senjata yang sangat tajam yang bisa memotongnya. Tidak baik, Beitang Rusuang tiba-tiba menjerit kaget. Zhao Wuji telah membuang lusinan bola pada saat yang bersamaan. Mereka semua meledak, melepaskan lapisan jaring yang menyelimuti Long Chen. Long Chen bisa merobek salah satu dari mereka, tetapi melawan begitu banyak, tidak mungkin dia punya waktu untuk memotongnya satu per satu. Hadapi kematianmu. Melihat Long Chen diselimuti oleh jaring, Zhao Wuji meraung marah, dan sebuah silinder raksasa muncul di atas bahunya. Silinder itu panjangnya tiga meter dan selebar laras. Ada tanda bunga yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya. Ketika itu muncul, semua ahli merasa kedinginan. Item surgawi pembunuh sekte mekanisme, meriam pemusnahan dewa. Krone pada God Extermination Cannon menyala. Sisik Zhao Wuji juga mulai bersinar terang saat dia mengirim energi dao surgawi ke dalam meriam pemusnahan dewa. Mulut meriam menunjuk ke Long Chen yang terjerat dengan jaring raksasa. Itu mulai menyimpan sejumlah kekuatan yang mengerikan. Jelas, Zhao Wuji tidak lagi keberatan membuang begitu banyak sutera ulat sutera naga bertanduk surgawi jika itu bisa menjebak dan membiarkannya membunuh Long Chen. Selama jaring menunda Long Chen untuk beberapa saat, maka God Extermination Cannon akan terisi penuh. Setelah itu, bahkan jika Long Chen memiliki sepuluh nyawa, dia tidak akan bisa bertahan. Tidak ada yang bisa langsung menembus lusinan jaring yang terbuat dari sutera yang kuat itu. Di mata Zhao Wuji dan mata mayoritas ahli yang hadir, Long Chen sudah mati. Kekuatan pertempuran Zhao Wuji sendiri tidak terlalu kuat. Aspek terkuatnya terletak pada mekanisme berlapis-lapis sekte mekanisme. Pada titik ini, bahkan ekspresi Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang berubah. Tepat ketika lapisan jaring akan sepenuhnya menjebak Long Chen, nyala api aneh meledak dari Long Chen, yang anehnya tampak seperti tirai air. Jaring-jaring itu langsung dibakar. Api roh air dao terbalik. Teriakan kaget terdengar sekali lagi. Semua ahli di sini mengenali nyala api itu. Di antara kerumunan, murid Pilferi menyusut. Kontrol Long Chen atas Inverse Dao Water Spirit Flame tidak kalah dengan miliknya. Jaring keras itu seperti jaring laba-laba yang memasuki lava. Mereka diam-diam menghilang. Pemandangan itu mengejutkan Zhao Wuji. Dia masih belum selesai menyimpan energi. Jika God Extermination Cannon telah terisi penuh, maka Long Chen pasti akan mati. Namun, dia sekarang ditangkap terlalu dini. Sosok Long Chen menghilang, dan dia muncul kembali di depan Zhao Wuji, meraih meriam pemusnahan dewa dan menendang dada Zhao Wuji. Jiwa Zhao Wuji hampir melarikan diri ketika Long Chen mengarahkan meriam pemusnahan dewa ke arahnya. Itu baru saja selesai menyimpan energi. Itu tidak membutuhkan energi lagi dari armornya dan bisa diaktifkan kapan saja. Tidak. Melihat cahaya hitam berkumpul di mulut meriam, Zhao Wuji mengeluarkan raungan marah. Namun, cahaya hitam itu masih melesat. Long Chen berpegangan erat pada God Extermination Cannon, tetapi dia masih dikirim terbang mundur 100 mil dari kekuatan besar. Dia hampir kehilangan kesadaran dari dampak itu. Pilar cahaya hitam merobek langit. Meriam itu langsung bertambah besar saat ditembakkan, melepaskan pilar cahaya hitam setebal ratusan meter. Semuanya, di mana cahaya hitam itu lewat, hancur. Kemanapun ia lewat, yang tersisa hanyalah saluran hitam. Di dalam saluran itu, waktu masih terasa. Itu dipenuhi dengan aroma kematian. Saluran hitam itu bertahan selama beberapa detik di udara sebelum perlahan memudar. Namun, bahkan setelah memudar, para ahli yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Mungkin God Extermination Cannon benar-benar bisa membunuh dewa jika itu mengenai mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin tubuh fisik dapat memblokirnya. Batuk. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan seseorang terbatuk di tanah. Melihat sosok itu, orang-orang tercengang. Zhao Wuji. Bab 2102 Mekanisme Wayang. Zhao Wuji sebenarnya belum mati meski menderita serangan langsung dari God Extermination Cannon. Namun, armor peraknya sekarang kusam, dan ada lubang berdarah di dadanya. Bahkan mungkin untuk melihat beberapa organnya yang rusak. Wajahnya dipelintir dengan menakutkan. Baru saja, itu sangat berbahaya baginya. Dia telah mengaktifkan rune pada armornya untuk mengumpulkan sejumlah besar energi Heavenly Dao untuk mengaktifkan God Extermination Cannon. Namun, dia tidak menyangka Long Chen memiliki api bumi peringkat pertama, api roh air Dao terbalik. Long Chen langsung membakar semua jaringnya, merusak rencananya dan hampir membunuhnya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati sekarang. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena Long Chen tidak tahu cara menggunakan meriam pemusnahan dewa. Biasanya, ketika membidik God Extermination Cannon, seseorang harus membidik sedikit lebih rendah dari biasanya untuk mencapai target mereka. Kekuatan yang meledak darinya begitu besar sehingga akan menyebabkan kemunduran yang sangat besar. Selanjutnya, Long Chen tidak memiliki baju besi yang sesuai untuk membantu. Akibatnya, meriam pemusnahan dewa membidik terlalu tinggi, memungkinkan Zhao Uji melarikan diri dengan nyawanya. Serangan itu telah terbang tepat di mana dia berada, tetapi gelombang kejutnya cukup untuk hampir membunuhnya. Jika bukan karena baju besinya, dia akan mati seratus kali lipat. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Matanya merah karena marah memikirkan Kenon pemusnahan dewa mendarat di tangan Long Chen. Meriam pemusnahan dewa adalah salah satu harta tertinggi Sekte Mekanisme. Ada kurang dari segelintir orang di Sekte yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Sekte Mekanisme tidak pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Itu dipandang sama pentingnya dengan kelangsungan hidup Sekte. Jika seseorang mendapatkan sesuatu dari Sekte Mekanisme dan tidak segera mengembalikannya, Sekte Mekanisme akan segera memusnahkan seluruh Sekte mereka. Sepanjang sejarah, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang telah dibunuh sampai akhir untuk menjaga rahasia Mekanisme mereka. Mereka bersedia membayar berapapun harga yang diperlukan. Serahkan meriam pemusnahan dewa, Raung Zhao Huji. Long Chen belum pulih dari keterkejutannya, tetapi raungan Zhao Huji membawanya kembali ke bumi. Dia tersenyum dan menempatkan God Extermination Cannon ke ruang kekacauan utama. Kronenya redup, dan tidak ada cara bagi Long Chen untuk mengaktifkannya lagi, tetapi tampaknya Zhao Huji telah mengiriminya hadiah besar. Serahkan, lelucon macam apa itu, ketika sesuatu yang baik mendarat di tangan Long Chen, tidak ada yang bisa membuatnya memuntahkannya. Melihat Long Chen benar-benar menyingkirkan God Extermination Cannon seolah-olah itu adalah rampasan perangnya, Zhao Huji meraung, Long Chen, apakah kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan adalah tabu dari Sekte Mekanisme? Anda menyebabkan kehancuran Sekte Anda. Petik 2 Jika God Extermination Cannon jatuh ke tangan orang luar, maka mereka mungkin bisa mengetahui cara kerjanya dan cara melawannya. Akan merepotkan bagi Sekte Mekanisme jika salah satu kartu truf terkuat mereka diambil dan dipelajari. Yang paling penting, Zhao Huji tidak bisa membiarkan presiden seperti itu, atau semua rahasia Sekte Mekanisme mungkin dicuri satu per satu. Tidak akan lama sebelum orang lain menguasai mereka. Jangan terlalu merepotkan. Aku akan memusnahkanmu dulu. Long Chen menembak Zhao Huji sekali lagi. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memastikan kamu mati sekarang juga. Zhao Huji melolong dan melambaikan tangannya. 18 sosok yang tampak sama dengannya muncul. Angka-angka ini juga masing-masing memiliki satu set baju besi, tapi itu tidak terbuat dari Heavenly Dao Spirit Silver. Sebaliknya, baju besi itu berwarna hitam dan tampak sama dengan keadaan pertama baju besinya. 8 sosok itu seperti klonnya, dan mereka menyerang Long Chen. Ledakan Pedang Long Chen mengirim salah satu dari mereka terbang, tetapi yang mengejutkan Long Chen adalah gerakan sosok ini sangat kaku dan tidak mengandung kehidupan. Yang lain segera jatuh menimpanya. Mereka memegang berbagai senjata, dan gaya menyerang mereka sangat licik. Selanjutnya, saat mereka menyerang, mekanisme dari armor mereka terus diaktifkan. Semua jenis serangan menyelinap keluar, dan berdasarkan baunya, mereka semua sangat beracun. Ini adalah boneka berbentuk manusia dari sekte mekanisme. Karena Zhao Huji membawa mereka, mereka pasti jenis tingkat tinggi, kata seseorang. Sekte mekanisme tidak tertandingi dalam hal spesialisasi mereka. Tidak ada yang bisa membantah itu. Keterampilan mereka dalam mekanisme berada pada level yang sama dengan karakter mereka yang berbahaya dan berbahaya. Boneka mekanisme ini tidak memiliki kehidupan. Mereka tidak tahu apa itu rasa sakit, dan mereka tidak takut mati. Mereka bekerja bersama seperti formasi, dan dengan bagaimana mereka sesekali meluncurkan serangan diam-diam dari mekanisme tersembunyi, mereka adalah faktor utama lain mengapa orang tidak suka bertukar pukulan dengan para ahli dari sekte mekanisme. Bertukar pukulan dengan Zhao Huji akan cukup menjengkelkan untuk membuat seseorang batuk darah. Semua pengalaman tempur mereka melawan orang lain tidak berguna melawannya. Adapun mengapa Longchen bisa melawannya, salah satu alasannya adalah bahwa penindasan Surgawi Dao tidak mempengaruhi Longchen, jadi dia bisa mengabaikan efek perakroh Surgawi Dao. Alasan lain adalah Azure Dragon Battle Armor cukup kuat untuk memblokir sebagian besar serangan mendadak dari mekanisme tersembunyi. Bahkan jika dia terluka oleh mereka, itu tidak serius. Yang lain tidak memiliki dua kemampuan itu, sehingga mereka tidak dapat bertarung dengan tenang melawan Zhao Huji. Dapat dikatakan bahwa dua spesialisasi Zhao Huji telah ditekan oleh Longchen. Satu-satunya hal yang bisa membunuh Longchen dalam satu serangan adalah meriam pemusnahan dewa, tetapi sekarang telah diambil oleh Longchen. Alhasil, boneka berbentuk manusia ini pun keluar. Boneka-boneka ini adalah kartu truf Zhao Huji. Masing-masing dari mereka setara dengan duplikat dirinya sendiri, dan setiap bagian dari mereka mengandung mekanisme pembunuhan. Sekelompok logam busuk berpikir itu bisa menghentikanku. Longchen mendengus, menendang satu boneka sambil meninju yang lain. Tinjunya melepaskan semburan api yang menyelimuti boneka yang dia pukul. Boneka itu langsung terbakar, tetapi tampaknya tidak terpengaruh. Itu terus berjuang sama saja. Betapa bodohnya, dia menggunakan api untuk melawan boneka tanpa rasa sakit. Ejeksi Ling Feng. Sebuah batu hanya memiliki otak batu. Jika Anda tidak tahu cara berpikir, maka jangan bicara. Longchen mengendalikan api roh air dao terbalik. Ini berbeda dari api biasa. Tanpa diduga, pilferi yang sebelumnya diam tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu, si Ling Feng memelototinya. Peripil bahkan tidak memandangnya. Kemarahan si Ling Feng terus meningkat sampai dia melihat lingkaran cahaya surgawi di belakang kepala pilferi. Kemudian dia memilih untuk menanggungnya. Ledakan. Longchen mengeluarkan pukulan sekali lagi, tapi kali ini boneka yang dia pukul meledak. Masa api memenuhi langit seperti kembang api. Bagaimana mungkin? Melihat itu, si Ling Feng tercengang. Apakah boneka-boneka ini benar-benar takut pada api? Api inversa dao water spirit flame dari Longchen dapat membakar rune di atas boneka dengan panasnya yang luar biasa. Wayang secara bertahap kehilangan fungsinya, dan pada akhirnya, itu benar-benar menjadi tidak lebih dari logam busuk, jelas seseorang. Zao Wuji dalam bahaya kalau begitu. Semua kemampuan Longchen melawannya. Sepertinya dia dilahirkan sebagai kutukannya. Petik 2. Ledakan. Namun boneka lain dihancurkan. Rencana Zao Wuji adalah agar boneka-boneka itu memberinya ruang bernapas saat dia pulih dari luka parahnya dari God Extermination Cannon. Namun, dia tidak menyangka Longchen akan membuat mereka semua terbakar hanya dalam beberapa detik. Tidak ada waktu baginya untuk bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Longchen. Ledakan. Boneka ketiga dihancurkan, hanya menyisakan lima. Selanjutnya, kelima orang itu tumbuh tidak stabil karena api yang menyelimuti mereka. Petik 2. Tanda seru petik 2. Zao Wuji sangat marah dan tertekan. Butuh banyak waktu dan upaya baginya untuk membuat boneka-boneka ini. Mereka adalah ciptaannya yang paling membanggakan dan dibuat dari bahan terbaik. Dapat dikatakan bahwa Zao Wuji adalah Grandmaster Mekanisme. Tetapi potongan-potongan yang paling dia banggakan diubah menjadi besi tua oleh Longchen. Jantungnya meneteskan darah. Mekanisme hanyalah kekuatan eksternal, dan mereka tidak bisa bertahan lama. Inti dari kultivasi adalah diri sendiri. Kekuatan yang dapat Anda kendalikan adalah kekuatan sejati Anda. Tubuh manusia adalah harta karun potensi. Tapi aura Anda tidak stabil dan tanpa kekuatan. Saya tidak melihat tanda-tanda kehendak Marsial Dao. Apakah Anda pikir kekuatan eksternal Anda akan cukup untuk melawan para jenius top dunia? Betapa menggelikan. Surga pasti sangat menyayangimu. Atau jika kamu lahir di generasiku, tidak mungkin kamu hidup begitu lama. Longchen menghancurkan dua boneka lainnya. Melihat betapa marahnya Zao Wuji, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Ini telah membunuh murid-murid ras iblis asli tepat di depannya. Oleh karena itu, Longchen akan membuatnya membayar harganya, atau dia tidak akan bisa menghadapi Yue Xiaokian di masa depan. Diam. Jalur kultivasi hanya untuk menjadi lebih kuat. Yang kuat menelan yang lemah. Selama Anda bisa menjadi lebih kuat, siapa yang peduli apakah itu kekuatan eksternal atau internal? Selama itu cukup kuat, orang yang memegangnya masih bisa mendominasi. Huff. Tujuan kultivasi adalah untuk memenuhi keinginan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sudah mengalahkan saya? Teruslah bermimpi. Zao Wuji tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dunia menjadi gelap. Sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sosok-sosok hitam itu termasuk belalang, kelelawar, burung pipit, del. Bukan hanya ukurannya yang tepat, tetapi cara mereka terbang juga sempurna. Namun, mereka sebenarnya adalah semua boneka yang dibuat oleh sekte mekanisme. Mereka berjumlah puluhan ribu. Lusinan boneka itu terbang, dan bahkan sebelum mendekati Longchen, mereka meledak, memenuhi udara dengan kabut merah gelap yang memiliki aroma yang memuakan. Mati, kalian semua, meledak. Zao Wuji mengeluarkan raungan marah, dan pasukannya yang terdiri dari puluhan ribu boneka menyerang Longchen. Bab 2103 banding 2103. Kabut itu. Orang-orang menatap tak percaya pada kabut itu. Saat itu muncul, riak muncul di ruang di sekitar Longchen. Rasanya seperti ruang saat ini membeku. Retakan muncul di mana-mana. Ini adalah bubuk batu tata ruang. Itu dapat memperkuat ruang, dan jika ada fluktuasi hebat yang menyerangnya selama waktu itu, itu dapat menyebabkan ruang itu hancur. Segala sesuatu di dalam ruang itu akan dihancurkan, kata seseorang. Orang-orang mau tak mau menghirup udara dingin. Zao Wuji benar-benar punya uang. Dia bahkan bisa mendapatkan harta seperti batu tata ruang. Mereka juga tahu bahwa satu-satunya alasan dia mengeluarkannya adalah karena dia dipaksa. Dia menggunakan bubuk ini untuk membatasi Longchen, dan kemudian puluhan ribu bonekanya meledakkan ruang itu. Sepertinya kamu sudah kehabisan trik. Mulut Longchen melengkung menjadi senyum dingin. Zao Wuji benar-benar tidak punya otak. Apakah dia tidak menyadari bahwa untuk membekukan ruang, ruang itu harus diam. Seperti air yang membeku, jauh lebih sulit untuk membekukan air yang mengalir daripada air yang diam. Boneka-boneka itu telah mengeluarkan cukup banyak bubuk untuk membekukan ruang selama waktu-waktu biasa, tetapi Zao Wuji telah melupakan satu hal dalam kepanikan dan kemarahannya. Ketika Longchen telah menghancurkan delapan boneka pertamanya, dia telah menggunakan api roh air dao terbalik. Fluktuasinya masih ada di udara. Fluktuasi ini dapat dikendalikan oleh Longchen, dan mereka dapat dianggap sebagai domain Longchen. Adapun Zao Wuji, jika dia ingin membekukan domain ini, itu akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari biasanya. Api meledak dari Evil Moon, dan Longchen melepaskan dorongan pada boneka yang menyerbu ke arahnya, mengirimkan gambar pedang raksasa. Gambar pedang raksasa itu adalah zona kematian bagi boneka-boneka ini. Boneka-boneka itu meledak seketika saat bersentuhan. Saat mereka meledak, ruang di sekitarnya robek dan retak. Ruang yang telah disegel Zao Wuji berputar, meledak, dan terdistorsi. Itu seperti bintang yang meledak dari dalam. Ledakan. Ruang itu sepenuhnya runtuh, membentuk lubang hitam raksasa yang menarik segala sesuatu di sekitarnya. Pasir gurun tersedot dengan cepat. Energi spasial yang menakutkan. Dia benar-benar menghancurkan benteng spasial. Serangan ini mungkin berada pada level yang sama dengan serangan God Extermination Cannon. Itu teknik yang bagus, tapi sayang kepalanya tidak cukup bagus. Sementara semua orang tercengang oleh langkah ini, beberapa mencemoh. Sama seperti Zao Wuji berpikir bahwa Long Chen telah hancur berkeping-keping, Evil Moon menebas lehernya, datang dari sudut yang aneh. Zao Wuji benar-benar lengah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Long Chen melarikan diri dari ruang tertutupnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk memblokir pedang Long Chen. Percikan perak terbang, Evil Moon sebenarnya tidak bisa menembus armornya. Long Chen mendengus dan menyingkirkan Evil Moon. Dia meraih lengan Zao Wuji, dan menggunakan tangannya yang lain, dia menarik timbangan yang menutupi lengan Zao Wuji. Darah terciprat. Zao Wuji memekik saat Long Chen benar-benar merobek sebagian sisiknya dari lengannya. Tanpa diduga, sisik-sisik itu membawa pergi daging dan darahnya. Mereka benar-benar tumbuh di atas tubuhnya. Sepertinya Zao Wuji telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia. Dia telah sepenuhnya menggabungkan baju besinya dengan tubuhnya. Tidak heran itu sangat gesit. Petik 2. Dia cukup kejam. Menggabungkan armor dengan tubuh fisik dan membuatnya bergerak sesuai keinginannya pasti akan menyebabkan rasa sakit yang tidak manusiawi. Orang-orang merasa merinding saat melihat pemandangan ini. Tidak heran orang-orang sekte mekanisme begitu kejam. Mereka juga kejam terhadap diri mereka sendiri. Mati. Zao Wuji melolong. Sisiknya yang robek membuat setiap bagian dari dirinya terbakar dengan rasa sakit. Untuk bergabung dengan armornya, dia pada dasarnya mengorbankan jiwa dan raganya untuk itu. Itulah satu-satunya cara untuk membuat armornya gesit seperti tubuhnya sendiri. Karena itu, dia juga bisa mengaktifkan mekanismenya sesuka hati. Rasa sakit karena armornya dirobek seperti kuku jarinya dicabut. Dia melihat bintang dari rasa sakit. Sayap di belakang Zao Wuji jatuh, berubah menjadi bulu yang menembak Longchen. Sayap sebenarnya memiliki serangan independen mereka sendiri. Bulu-bulu itu sangat tajam, dan mengingat betapa pendeknya jarak di antara mereka, Longchen langsung dipukul. Bulu-bulu itu menembus baju zirahnya, segera membuatnya berdarah. Ye Lingshan melompat saat melihat Longchen tampak seperti landak, tetapi ditutupi bulu, bukan duri. Bahkan baju besinya tidak dapat memblokir bulu-bulu itu. Terima kasih banyak. Meskipun dipukul, Longchen tersenyum. Bulu-bulu itu menghilang dari tubuhnya. Mereka sebenarnya telah dibawa pergi olehnya juga. Sisik Longchen sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka akan tercabik-cabik, kata seseorang. Keduanya memiliki sisik yang menutupi tubuh mereka. Zhao Wuji sangat tidak beruntung menghadapi musuh yang melawan semua tekniknya. Longchen masih memegang lengan Zhao Wuji. Tangannya yang lain seperti kail, mencabik tempat dia merobek sisik Zhao Wuji. Ahaha! Darah memercik saat Zhao Wuji meraung sedih. Longchen sekarang telah merobek sepotong dagingnya dari lubang di baju besinya. Pemandangan itu membuat heboh. Zhao Wuji menangis dengan gila saat dia mengaktifkan semua mekanisme baju besinya, mencoba untuk mengusir Longchen. Hanya satu lengan yang bebas, dan pedangnya terlalu panjang untuk digunakan dalam jarak dekat. Itu benar-benar telah menjadi kewajiban. Dan serangan mekanisme itu ditahan oleh sisik naga Longchen saat dia terus mencakar daging Zhao Wuji. Akhirnya, suara retak terdengar saat lengan Zhao Wuji melayang. Zhao Wuji memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri. Seru seseorang. Seperti yang dikatakan orang itu, Zhao Wuji sekarang terbang kembali, setelah lolos dari genggaman Longchen. Teruslah bermimpi. Longchen mencibir, dan pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ada jaring di bawah kaki Longchen. Ujung jaring yang lain melilit kaki Zhao Wuji. Tidak ada yang memperhatikan ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah Zhao Wuji melarikan diri, mereka menyadarinya karena Zhao Wuji tidak dapat membuat jarak antara dirinya dan Longchen. Itu adalah jaring sutera dari ulat sutera naga bertanduk surgawi. Para ahli ini langsung mengenali jaring ini sebagai salah satu jaring yang Zhao Wuji coba gunakan untuk mengikat Longchen. Bukankah jaring itu dibakar oleh api roh air dao terbalik? Tidak, itu adalah jaring yang dia tembus di awal. Yang lain dibakar oleh api roh air dao terbalik, ketika dia tidak punya waktu untuk mengumpulkannya, simpul orang lain. Longchen menarik dengan kakinya, dan Zhao Wuji terbang kembali kepadanya. Longchen memberinya pukulan langsung ke wajahnya. Dengan gerutuan kesakitan, Zhao Wuji hampir secara naluriah mengayunkan pedangnya ke Longchen. Dengan menyesal, Longchen menarik jaring di bawah, menyebabkan Zhao Wuji mundur dan membuat serangannya meleset. Saat Zhao Wuji kehilangan keseimbangan, Longchen meraih ekornya. Evil Moon muncul kembali di tangannya, dan dia mengayunkannya tepat di pangkal ekor Zhao Wuji. Ada sedikit celah di armor bersisiknya di sana, jadi Longchen memotong ekornya. Dengan ekornya terpotong, seluruh tubuh Zhao Wuji bergidik. Ekor itu terhubung ke tulang ekornya. Untuk dapat membuat ekornya bergerak, sarafnya meluas ke dalamnya. Potongan ini membuat pandangan Zhao Wuji menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Melihat Zhao Wuji bergidik kesakitan, para ahli lainnya bergidik simpatik serta mereka membayangkan seperti apa rasanya. Seekor laba-laba terperangkap dalam jaringnya sendiri. Melihat Zhao Wuji terjebak oleh jaring sutranya sendiri, kalimat ini muncul di kepala banyak orang. Longchen tidak memberi Zhao Wuji kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berdua mulai berkelahi dengan tinju dan kaki. Longchen tidak punya pilihan selain menyingkirkan Evil Moon karena dia tidak dapat menembus sisik Zhao Wuji. Meraih bahu Zhao Wuji, dia sekali lagi merobek sepotong sisik. Apakah Longchen mencoba menelanjangi Zhao Wuji? Segera setelah bongkahan sisik pertama dirobek, kekuatan keseluruhan dari armor Zhao Wuji telah turun. Kemudian ekor dan lengannya juga terkoyak, membuat armornya tidak lengkap. Itu tidak lagi sekuat di awal. Ini yang kamu sebut yayasan. Saya tidak melihat sesuatu yang pantas untuk dilihat. Atau apakah Anda begitu rendah hati sehingga Anda menyembunyikan fondasi Anda? Baiklah, saya akan mencarinya sedikit demi sedikit sampai saya menemukannya. Dengan setiap cakar dari Longchen, potongan tubuh Zhao Wuji lainnya terbang. Dia dengan cepat berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kakak Long, mengapa kita tidak menghentikan semuanya di sini? Anda sudah menang. Pengampunan membawa pengampunan. Bagaimanapun, kita masih harus bekerja sama untuk melawan era kegelapan. Akhirnya, Dongfang Yu yang berjalan. Tidak ada yang datang. Hanya satu dari kita berdua yang keluar hidup-hidup hari ini. Siapapun yang datang akan menjadi musuhku. Teriak Longchen. Zhao Wuji telah berulang kali melawannya, bahkan menyebabkan kematian murid-murid ras iblis asli tepat di depannya. Longchen harus membunuhnya. Dia perlu membalas dendam untuk murid-murid itu. Tapi membunuh Zhao Wuji secara langsung akan membuatnya pergi dengan mudah. Longchen membutuhkannya untuk mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya untuk menebus dosa-dosanya. Tiba-tiba, sosok besar menyerbu, mengabaikan peringatannya. Longchen, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang peduli jika mereka menjadi musuhmu? Bab 2104 banding 2104. Raksasa humanoid menyerbu udara seperti meteor, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya surgawi. Si Lingfang menyerang. Tinju Si Lingfang langsung mengarah ke Longchen. Oleh karena itu, orang-orang terkejut bahwa dia benar-benar akan menyerang sekarang. Apakah dia memiliki semacam hubungan dengan Zhao Wuji? Itu tidak terdengar sangat mungkin. Ras batu telah diisolasi dari seluruh dunia. Adapun sekte mekanisme, mereka juga bersembunyi di sudut kecil mereka. Lokasi markas mereka adalah rahasia. Secara teoritis, seharusnya tidak ada cara bagi mereka berdua untuk melakukan kontak sebelumnya. Oleh karena itu, serangan Si Lingfang membuat banyak orang lengah. Benjolan di tubuh Si Lingfang benar-benar terbuka, memperlihatkan kristal seperti berlian. Ketika kristal itu muncul, Tau surgawi bergemuruh dan bumi bergetar. Aura menghancurkan naik. Kristal-kristal itu seperti bintang, dan saat bersinar, kekuatan Si Lingfang menyala. Longchen merasakan perasaan tercekik seolah-olah semacam kekuatan menghancurkannya dari segala arah. Tampaknya itu semacam seni magis atau kemampuan surgawi. Apakah Anda ingin kami mengambil tindakan? Tepat pada saat ini, Bei Tang Rusuang mengiriminya pesan. Tidak, hari ini kesempatan saya untuk membangun kekuatan saya. Kalau tidak, orang bodoh buta ini akan terus menargetkan saya selamanya, jawab Longchen. Dengan mendengus dingin, Longchen mengayunkan Zhao Wuji ke kepalan tangan Si Lingfang. Bang! Tinju Si Lingfang menabrak Zhao Wuji. Zhao Wuji menegang dan kemudian ditutupi oleh lapisan batu. Dia langsung berubah menjadi patung batu. Hati Longchen tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru menarik kembali tangannya. Batu yang merayap di tubuh Zhao Wuji dengan cepat menyebar. Meskipun Longchen menarik kembali tangannya dengan cepat, dia masih terpengaruh. Lapisan batu mulai tumbuh di atas telapak tangannya. Itu hampir seketika menutupi sikunya. Longchen menjabat tangannya, menyebabkan batu itu meledak. Namun, begitu hilang, itu menunjukkan telapak tangan yang berdarah. Batu ini sangat aneh. Itu sudah mulai masuk ke dalam dagingnya. Tanpa sisik naga yang menghalanginya, lengannya akan sepenuhnya berubah menjadi batu. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu setelah aku mengubahmu menjadi debu batu. Si Lingfang mendengus dan mengayunkan Zhao Wuji di belakangnya. Setelah tidak berhubungan dengan Si Lingfang, batu yang menutupi Zhao Wuji dibubarkan, mengembalikannya ke keadaan semula. Dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Rasakan tinjuku. Si Lingfang mengirim pukulan lain, dan rune kuno yang sama muncul di tinjunya seperti serangan terakhirnya. Ini adalah kemampuan surgawi bawaan ras batu. Apapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi batu. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Sekali tanganmu berubah menjadi batu, kamu tidak bisa membentuk segel tangan, kata seseorang sambil menghela nafas. Tao surgawi melahirkan semua hal, dan kadang-kadang mereka akan melahirkan beberapa keberadaan yang aneh dan aneh. Ras batu adalah salah satu eksistensi seperti itu. Mereka tidak memiliki tubuh dari daging dan darah tetapi masih memiliki kecerdasan tinggi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Untungnya, jumlah mereka rendah, atau seluruh dunia mungkin telah dihancurkan oleh mereka. Kerikil kecil, Longchen mencibir dan melambaikan tangannya. Bola api muncul di tangannya, menghadap tinju Si Lingfang. Ledakan. Si Lingfang mendengus saat dia terlempar ke belakang. Api berlama-lama di tinjunya. Itu adalah api roh air dao terbalik. Longchen tidak merasakan kegembiraan apapun setelah memaksa kembali Si Lingfang. Sebaliknya, dia terkejut. Bola di tangannya itu adalah Starfall. Dia telah memadatkannya dengan kecepatan tinggi, membuatnya sangat mengamuk. Namun, itu tidak menghancurkan tinju Si Lingfang. Itu bahkan tidak melukainya. Paling tidak, api roh air dao terbalik layak menjadi api bumi nomor satu. Itu telah memblokir kemampuan surgawi aneh Si Lingfang. Karena itu masalahnya, Longchen merasa nyaman. Dia melangkah maju, api mengalir dari tubuhnya. Aku pernah mendengar bahwa ras batumu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Anda membual tentang keterampilan tempur jarak dekat Anda sampai langit bergetar. Tampaknya semua ketenaran ini tidak masuk akal, ejek Longchen saat dia tiba-tiba menginjakan kakinya di Si Lingfang. Itu adalah serangan yang sangat menghina. Jika Longchen tidak membencinya sedemikian rupa, dia pasti tidak akan menggunakan langkah seperti itu. Mati, Si Lingfang sangat marah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih kaki Longchen. Selama dia meraihnya, dia yakin akan memukul Longchen sampai mati. Sayangnya, serangan ini palsu. Tangan Si Lingfang menggenggam udara tipis, sementara Longchen menghindarinya seperti ikan yang gesit. Ketika Longchen ada di belakangnya, kakinya mencambuk leher Si Lingfang. Kaki Longchen mengenai sasarannya. Seluruh dunia bergetar, dan kekuatan besar menyebabkan fluktuasi spasial yang besar. Yang mengejutkan, Si Lingfang sama sekali tidak terluka. Petik dua tanda seru petik dua. Si Lingfang merasakan ledakan pusing dari tendangan ini. Tubuhnya sangat tangguh dan hampir kebal terhadap pukulan dan tendangan. Tapi serangan ini masih membuatnya marah. Tangannya meraih Longchen. Efil Moon sekali lagi muncul di tangan Longchen, dan dia berulang kali menebasnya ke Si Lingfang. Namun, yang terjadi hanyalah beberapa percikan api, dan beberapa tanda muncul di tubuhnya. Tanda-tanda itu juga cepat memudar. Pedangmu yang patah hampir tidak gatal, ejek Si Lingfang, berulang kali menyerang Longchen dengan tinjunya. Longchen mencibir ke dalam. Efil Moon masih tertidur. Begitu terbangun, dia akan melihat apakah si idiot ini masih bisa begitu sombong. Namun, dia benar-benar terpana oleh tubuh Si Lingfang. Itu sulit dan sulit. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh batu itu. Tiba-tiba, wajah Si Lingfang ditampar. Longchen mengutup di dalam saat dia merasakan sakit yang menggigit di telapak tangannya karena seberapa keras wajahnya. Namun, tamparan ini efektif dalam sepenuhnya memprovokasi semua kemarahan Si Lingfang. Tanda darah berputar di dalam matanya, dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Segel langit, kunci bumi, batu menjebak semua kehidupan. Kristal di tubuh Si Lingfang melepaskan sinar cahaya surgawi. Bumi meledak, dan satu demi satu batu raksasa terbang keluar. Batu-batu besar itu menabrak Longchen dan Si Lingfang. Kekosongan bergemuruh ketika semakin banyak dari mereka berkumpul. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah membentuk bola batu raksasa yang menjebak mereka berdua di dalamnya. Bola raksasa itu terus memadat dan tumbuh saat lebih banyak batu terbang ke dalamnya. Hati semua orang bergetar pada langkah menakutkan ini. Semua batu dalam jarak puluhan ribu mil telah dipanggil. Mereka sudah lama mendengar bahwa ras batu memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua batu di bawah langit. Selama bumi tidak dihancurkan, mereka memiliki kekuatan tanpa batas. Selanjutnya, kecepatan Si Lingfang menyelesaikan langkah ini benar-benar mengejutkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Longchen dan Si Lingfang telah terperangkap di dalam bola batu itu. Bola batu awalnya tidak beraturan, tetapi kemudian Rune muncul di atasnya, dan permukaannya menjadi halus dan mengkilap. Melihat bola sempurna yang tebalnya ribuan mil itu membuat orang tercengang. Itu seperti bintang yang mengambang di sana. Rantai rahasia keluar dari bawahnya, memanjang sampai ke atas dan mengikatnya. Ketika rantai itu selesai mengikat bola, teriakan kaget terdengar. Bola raksasa itu sebenarnya langsung menyusut menjadi hanya 300 meter. Ye Lingshan dan hati yang lain mengepal. Bisakah tubuh fisik benar-benar menahan tekanan sebanyak itu? Agar bola terkompresi begitu banyak dalam sekejap, selain Si Lingfang, siapapun akan hancur. Ledakan Tiba-tiba, bola itu meledak, memperlihatkan Longchen yang terbungkus api. Api itu membentuk-bentuk teratai raksasa di sekelilingnya. Dia benar-benar tidak terluka, tetapi dengan tubuhnya yang tertutup api, sulit untuk melihat ekspresinya. Adapun Si Lingfang, dia telah dipaksa kembali. Dia terkejut. Sama seperti dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Longchen dengan gerakan ini, Longchen tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Energi apinya telah menyebabkan energi surgawinya menjadi kacau. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan gerakan pembunuhan terakhirnya. Tubuhnya masih terbungkus api, Longchen menembak Si Lingfang. Ledakan Si Lingfang pulih dari keterkejutannya dan melepaskan pukulan yang kuat, sementara dengan tangannya yang lain, dia menamparkan dadanya sendiri, menyebabkan semua kristalnya menyala. Rasakan serangan ini, teriak Si Lingfang. Coba rasakan milikku sebagai gantinya. Sebuah suara terdengar di samping Si Lingfang. Sebuah tangan diam-diam datang dari sudut yang aneh, mencolok matanya. Ada pun Longchen yang terbungkus api, dia meledak dari pukulan Si Lingfang. Baru sekarang Si Lingfang menyadari itu palsu. Pada saat itu, matanya sudah diukir oleh Longchen yang asli. Ahaha, Si Lingfang mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Dia mengayunkan lengannya ke belakang tetapi meleset. Longchen sudah mengambang di langit, memegang batu permata yang berkilauan. Longchen, aku akan memusnahkan seluruh rasmu. Memiliki salah satu matanya dicuri, Si Lingfang melolong marah. Kristal-kristalnya benar-benar terbelah, seperti masing-masing dari mereka adalah mata. Semacam energi terlarang mulai mengembun. Kalau begitu aku akan memusnahkanmu dulu. Longchen membentuk segel tangan. Guntur bertepuk tangan dan kilat mengamuk di belakangnya. Era besar telah datang, tetapi tidak ada penguasa yang muncul. Jika kita bertarung di antara kita sendiri, semua kehidupan benua akan dalam bahaya. Apakah kalian berdua mencoba menghancurkan benua? Petik 2 Tepat pada saat ini, suara tenang terdengar. Semua orang buru-buru melihat kesumbernya. Bab 2105 awal yang kuat, akhir yang lemah. Seorang penatua telah muncul. Dia memegang tongkat tetapi tampak sehat, dan dia berjalan perlahan. Terlepas dari usianya, matanya tampak seperti bisa melihat semua hal di dunia ini. Kepala keluarga, Dongfang Yu yang segera pergi untuk mengulurkan tangan kepada sesepu ini. Mendengar itu, semua orang segera membungkuk. Salam, kepala keluarga. Penatua itu sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Basis kultivasinya tidak jelas, tetapi karena statusnya, tidak ada yang berani meremehkannya sebagai kepala keluarga abadi. Dia berjalan ke Zhao Wuji. Zhao Wuji berlumuran darah, dan masih ada potongan yang hilang dari tubuhnya. Karena armornya adalah bagian dari dirinya, sulit baginya untuk sembuh dari cedera. Bahkan energi dao surgawinya hanya mampu menghentikan pendarahan tetapi tidak memulihkan dagingnya. Melihat luka-lukanya, sesepuh menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Penatua itu perlahan-lahan mengusap tangan Zhao Wuji. Cahaya mengalir keluar, dan luka Zhao Wuji mulai sembuh dengan cepat. Luka-luka ini yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh energi surga widao, diperbaiki dengan lambayan tangannya. Itu mengguncang hati semua orang. Ini jelas energi unsur kayu. Jadi kepala keluarga Dongfang adalah seorang penggarap kayu. Namun, sementara lukanya sembuh, timbangan yang Long Chen robek tidak akan kembali. Timbangan itu sudah diambil oleh Long Chen. Sepertiga dari baju besi Zhao Wuji hilang, dan ekornya juga hilang. Terima kasih banyak, kepala keluarga. Zhao Wuji buru-buru mengucapkan terima kasih. Namun, ketika dia melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan dendam. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat yang lebih tua. Dia hanya dengan tenang menatapnya. Tetapi ketika Zhao Wuji memelototinya, dia dengan dingin berkata, saya masih menunggu untuk melihat yayasan Anda. Aku tak sabar untuk itu. Kamu, pef. Zhao Wuji batuk setegup darah. Retakan muncul pada luka yang baru saja sembuh, menunjukkan tanda-tanda runtuh seluruhnya. Dia buru-buru fokus untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Penatua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika ada kata-kata untuk diucapkan, mengapa Anda tidak bisa duduk dan berbicara dengan ramah? Apakah Anda benar-benar perlu bertarung sampai satu sisi sekarat? Petik 2. Long Chen tersenyum. Senior benar secara teori, tetapi kenyataannya, tidak ada cara untuk melakukan itu. Saya diundang ke sini oleh saudara Dong Fang, jadi saya tidak punya pilihan selain datang. Saya datang justru dengan maksud untuk duduk dan berbicara secara kekeluargaan. Tapi kenyataannya, saya bertemu dengan beberapa murid sekte mekanisme dalam perjalanan ke sini yang memiliki kebiasaan menjadi tirani dan ingin membunuh saya. Kemudian sesampainya di sini, saya menemukan bahwa yang disebut ahli bukanlah ahli yang saya bayangkan. Bahkan jika mereka pernah mendominasi generasi mereka, itu hanya karena lawan mereka tidak kompeten. Saya tidak akan membiarkan orang menginjak-injak martabat saya. Long Chen sudah menahan rasa frustrasinya dari semua yang terjadi di sini. Kesombongan dingin yang ditunjukkan oleh orang-orang yang disebut jenius tiada taraf ini menjengkelkan. Pakar sejati tidak perlu bertindak seperti itu. Apakah mereka pikir keangkuhan adalah apa yang membuat penguasa? Soverein Yun Sang tidak menunjukkan arogansi sedikitpun padanya. Kamu adalah orang yang pertama kali memprovokasi sekte mekanismeku. Anda membunuh murid-murid kami dan mencuri harta kami. Permusuhan di antara kita harus dibayar dengan darah. Teriak Zhao Wuji. Datanglah. Keluarkan apa yang disebut yayasan Anda dan bayar hutang darah. Cibir Long Chen. Zhao Wuji merasakan amarahnya yang nyaris tidak tertahan melonjak sekali lagi. Lukanya hampir berkobar lagi. Dia mengepalkan giginya begitu keras sehingga mereka berderit. Baiklah, Long Chen, tunggu saja. Aku akan menghancurkanmu. Zhao Wuji tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Hancurkan sekte Suantian Dao. Tapi Long Chen bukan lagi murid sekte Suantian Dao. Hancurkan aliansi surga bela diri. Dia tidak memiliki keberanian itu. Selanjutnya, Long Chen adalah pemimpin Dragon Blood Legion, yang merupakan entitas di luar Marsial Heaven Alliance. Meskipun mereka bersekutu, dia tidak berada di bawah komando aliansi surga bela diri. Dia tidak tahu harus mengancamnya dengan apa. Senior, kamu telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Orang ini sudah menjadi musuh bebuyutanku. Apa menurutmu kita bisa mendiskusikan berbagai hal dengan baik? Long Chen mengangkat bahu pada yang lebih tua. Itu, mungkin tidak mungkin. Penatua memandang Zhao Huji, lalu pada si Ling Feng yang kehilangan satu matanya. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Namun, biarkan orang tua ini berbagi sedikit nasihat. Orang akan selalu memiliki musuh. Terkadang untuk melindungi diri sendiri, untuk perdamaian, dan untuk masa depan seluruh dunia, bertahan adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang ahli. Maaf senior, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa karena saya tidak memiliki hati dan kebaikan dari penguasa. Saya adalah seseorang yang membalas kebaikan dan membalas dendam. Jika seseorang memperlakukan saya dengan baik, saya akan membalasnya. Jika seseorang menyakitiku, aku akan membalasnya juga. Jadi jangan beri saya prinsip-prinsip Hai and Anda. Satu-satunya prinsip yang saya akui adalah bahwa siapapun yang mencoba membunuh saya harus siap untuk dibunuh oleh saya juga, kata Long Chen. Setelah mengatakan itu, Long Chen berjalan ke Ye Zikyu. Sambil memegang tangannya, dia berkata kepada Dongfang Yu yang, kakak Dongfang, maaf karena gagal memenuhi kebaikanmu. Sepertinya aku bukan pahlawan yang cocok untuk pertemuan ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menebusnya lain kali. Selamat tinggal. kakak Long, Dongfang Yu yang mencoba menghentikannya, tetapi Long Chen sudah pergi. Long Chen, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyedihkan. Teriak Zhao Huji. Aku masih menunggu yayasanmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen, kembalikan mataku. Keraung si Ling Feng, siap menyerang. Jika kamu berani memblokirku, tidak akan ada lagi si Ling Feng di dunia ini, kata Long Chen dengan dingin bahkan tanpa melihat ke belakang. Saudara si, biarkan dia menjadi sombong untuk saat ini. Mata Anda memiliki aura Anda, sehingga Anda dapat menemukannya kapan saja sekarang. Kita bisa bergandengan tangan untuk menghancurkannya dan Dragon Blood Legionnya. Zhao Huji mengirim pesan ke Si Ling Feng. Si Ling Feng ragu-ragu setelah mendengar pesan itu. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Zhao Huji. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Huji benar. Namun, sebagai anggota ras batu, dia benci ketika orang lain menghinanya dengan mengatakan dia punya batu untuk otak. Itu karena ras batu benar-benar memiliki kecerdasan yang terbatas. Dia merasa bahwa kata-kata Zhao Huji masuk akal. Namun, dia benar-benar lupa bahwa ketika Long Chen mengambil matanya, dia kehilangan koneksi ke mata itu dan tidak bisa lagi merasakannya. Mata itu sudah ditempatkan di ruang kekacauan utama. Tidak mungkin dia bisa merasakannya. Tapi otaknya tidak bisa memikirkan masalah itu. Adapun Zhao Huji, dia berpikir bahwa karena Si Ling Feng telah menerima lamarannya, dia yakin menggunakan mata itu untuk menemukan Long Chen. Jika itu masalahnya, mereka bisa menangkapnya dengan mudah. Mungkin ketika mereka menyadari kesalahpahaman, mereka berdua akan batuk darah dan mati karena malu. Saudara Dong Fang, terima kasih atas keramahan Anda yang hangat. Aku juga akan pergi sekarang. Meskipun ada beberapa ketidaksenangan ketika datang ke Long Chen, saya berharap bahwa keluarga Dong Fang dapat memiliki persahabatan yang lama dengan aliansi surga bela diri, kata Ye Ling Shan. Dia membungkuk kepada yang lebih tua dan mengucapkan selamat tinggal pada Dong Fang Yu Yang. Adik perempuan Ling Shan, jangan khawatir, karakter kakak Long Chen hanya seperti ini. Banyak ahli yang tertutup. Saya percaya bahwa kita pasti akan dapat menemukan cara untuk bekerja sama, kata Dong Fang Yu Yang. Terima kasih. Ye Ling Shan menganggup dan mengikuti jejak Long Chen. Beberapa ahli merasa agak aneh dengan kepergian Ye Ling Shan. Bahkan jika dia lemah, dia mewakili aliansi terkuat di dunia. Sekarang setelah dia pergi, apa gunanya pertemuan ini? Perisitar juga bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sangat rendah hati di sini. Dia jarang mengatakan apa-apa dan juga tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. Faktanya, bahkan ketika dia diundang untuk memainkan lagu selama perjamuan tadi malam, dia dengan bijaksana menolak. Kali ini, sepertinya dia adalah daun hijau yang diam-diam menemani Long Chen. Dia tidak melepaskan jejak kemegahannya sendiri. Maaf, tapi aku punya beberapa hal lain untuk ditangani, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Terima kasih kepada keluarga Dong Fang karena telah menjadi tuan rumah pertemuan ini, dan terima kasih saudara Dong Fang atas kebaikan Anda. Hu Feng menangkupkan tinjunya ke arah Dong Fang Yu Yang dan pergi. Selamat tinggal. Tanpa diduga, Pil Ferry juga pergi setelah hanya mengeluarkan satu kata. Peripil, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Tanpamu, kumpulan pahlawan masa lalu dan masa kini ini akan kehilangan kemegahannya, kata Dong Fang Yu Yang buru-buru. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada yang lain, tetapi dia tidak punya pilihan ketika datang ke Pil Ferry. Namun, Peripil menggelengkan kepalanya. Saya hanya datang ke sini untuk menonton, dan itu benar-benar pertunjukan yang bagus. Sekarang setelah pertunjukan selesai, saatnya bagi saya untuk pergi. Ah, tetapi saya harus menyebutkan bahwa ketika letusan aliran kita jadi, Pil Ferry tidak akan bekerja sama dengan siapapun dan kami tidak akan membagikannya. Setiap orang hanya bisa bersaing menggunakan kemampuan mereka sendiri. Itu tidak lebih dari seleksi alam. Peripil juga pergi tanpa berbalik. Kata-katanya mengguncang hati orang-orang. Peripil mengatakan bahwa tinju siapapun yang lebih keras akan mendapatkan bagian yang lebih besar atas letusan aliran Ki. Tidak akan ada diskusi tentang itu. Orang-orang saling bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa Dong Ming Yu dari Blood Kill Hall juga telah menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Kami juga sibuk, jadi kami akan pergi. Kepala keluarga, saudara Dong Fang, selamat tinggal. Bei Tang Rusuang dan Namong Zhu Yue juga pergi, membuat ekspresi Dong Fang Yu yang menjadi tidak sedap dipandang. Dengan mereka berdua pergi juga, yang lain juga mengucapkan selamat tinggal. Pertemuan besar para pahlawan masa lalu dan sekarang ini memiliki awal yang kuat, tetapi karena gangguan Long Chen, itu berakhir seperti ini. Bab 2106 Perubahan Besar di Cakrawala Peripil, Namong Zhu Yue, dan Bei Tang Rusuang mewakili tiga kekuatan teratas di benua itu. Tanpa mereka, seluruh pertemuan ini telah kehilangan maknanya. Yang lain semua pergi. Awalnya, tujuan mereka adalah membuat rencana untuk letusan aliran Ki dan bagaimana mereka harus menghadapi era kegelapan. Ketidakhadiran Long Chen bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. Dia tidak mewakili faksi besar. Dia dan Dragon Blood Legionnya bukan apa-apa bagi mereka. Namun, kepergiannya menimbulkan reaksi berantai. Tidak ada cara untuk terus mengadakan pertemuan ini, jadi Dong Fang Yu yang hanya bisa mengirim orang pergi. Setelah semua orang pergi, kepala keluarga dan Dong Fang Yu yang memasuki kamar pribadi dengan murung. Senyum hangat kepala keluarga itu sudah lama menghilang, digantikan dengan sikap dingin. Apakah kamu tahu kesalahan terbesarmu kali ini? Aku meremehkan keberanian Long Chen, desah Dong Fang Yu yang. Salah. Anda terlalu terburu-buru. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghilangkan Long Chen dengan cara ini? Petik 2. Kepala keluarga, saya merasakan sesuatu dari Long Chen yang memberi saya rasa bahaya yang besar. Meskipun itu hanya perasaan, itu sangat intens. Aku harus menyingkirkannya. Apa itu? Kepala keluarga terkejut dengan ini. Dong Fang Yu yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya tidak bisa mengatakan dari mana perasaan ini berasal. Itu hanya rasa bahaya, rasa tekanan yang lebih besar dari ahli lainnya. Perasaan bahaya ini tampaknya datang dari jiwaku namun juga seperti semacam kekuatan eksternal. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi Long Chen jelas merupakan pilar terbesar dari jalan yang benar. Dia harus disingkirkan. Kepala keluarga memikirkannya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa kamu memasang jebakan itu untuknya dalam perjalanan ke sini. Anda ingin Zhao Huji membentuk permusuhan dengan Long Chen, dan dengan dia sebagai pemimpin, membuat semua ahli lain yang memiliki permusuhan dengan Long Chen bergabung bersama untuk membunuhnya. Itu adalah rencana awalku. Tidakkah kamu merasa itu terlalu memaksakan sesuatu? Selanjutnya, Anda meninggalkan petunjuk. Apakah kamu tidak takut menarik kecurigaan Long Chen? Petik 2 Letusan aliran ki akan segera datang. Saya tidak punya pilihan selain mengambil beberapa risiko. Petik 2 Kamu masih terlalu muda. Anda bisa menggunakan metode yang jauh lebih baik untuk menyingkirkan Long Chen tanpa menimbulkan kecurigaan. Jangan berpikir bahwa Long Chen hanya satu orang. Dia memiliki sekutu. Kedua gadis dari keluarga Namong dan Beitang tertarik padanya dan mendukungnya. Adapun peripil dari Pilfali, dikatakan bahwa mereka pernah menjalin hubungan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka teman atau musuh. Bahkan sebelum menjelaskannya, kamu sudah membuat langkah gegabuh. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan gagal. Petik 2 Itu benar-benar di luar ekspektasi saya. Sepertinya aku masih belum cukup dewasa. Spesialisasikan di bidang Anda sendiri. Bakat Anda terletak pada kultivasi, bukan perencanaan. Bagaimanapun, Anda telah berhasil mendorong Long Chen ke pusat badai. Itu bukan kegagalan total. Tapi pertemuan ini gagal, kata Dong Fang Yu yang meminta maaf. Tidak, meskipun itu tidak sukses, itu juga bukan kegagalan. Paling tidak, kami telah menunjukkan kekuatan kami, dan pelelangan berjalan dengan sangat baik. Kita harus memiliki monopoli atas perdagangan tingkat tinggi di masa depan. Semua uang yang kita habiskan, akan kita kembalikan seratus kali lipat, kata kepala keluarga. Selebihnya, tetap mainkan karakter baikmu. Jangan melawan jika tidak perlu. Jangan mengekspos kekuatan Anda. Selama kamu terus melakukan apa yang telah kamu lakukan, maka bahkan dengan semua jenius dan monster ini, satu-satunya yang mampu menjadi penguasa adalah kamu. Adapun Long Chen, jangan repot-repot dengannya. Aku akan mengatur hal-hal. Dia tidak bisa dibiarkan menunda rencana besar Anda. Lakukan yang terbaik untuk tidak mengekspos identitas Anda, atau itu akan merepotkan. Dalam hal itu, Anda harus berhati-hati dengan beberapa karakter. Jangan meremehkan Kun Pengzi hanya karena dia adalah binatang Xuan. Dia sangat cerdas dan berkepala dingin menakutkan. Ketika Long Chen dan Zhao Huji pertama kali bertukar pukulan, dia sudah tahu siapa yang akan menang. Ada juga peripil. Saya tidak tahu apa yang Pil Fali rencanakan untuk bertindak begitu misterius. Akhirnya, ada gadis dari Blood Kill Hall. Jangan menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Seorang pembunuh yang mungkin muncul di belakangmu setiap saat adalah mimpi buruk. Dong Fang Yu Yang mengangguk. Ini adalah era yang mulia di mana semua jenis monster muncul. Hanya ada satu penguasa. Kalian semua hanya akan menjadi figur pendamping. Senyum muncul di wajah tampan Dong Fang Yu Yang, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, senyum ini sedikit lebih menyeramkan. Long Chen, mengapa kamu pergi begitu cepat? Ini tidak seperti ada orang yang mengejarmu. Long Chen menarik Ye Zikyu pergi ketika suara Beitang Rusuang terdengar di belakangnya. Ye Ling Shan, Beitang Rusuang, Namong Zhu Yue, dan Xi Yan semuanya datang. Long Chen tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka untuk mengucapkan terima kasih. Long Chen, aku harus kembali ke Istana Abadi Musik Ilusi. Dengan semua jenius yang kuat ini muncul, Anda harus berhati-hati. Xi Yan menatap Long Chen dengan dalam sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan pergi. Long Chen, meskipun biasanya kamu adalah orang yang menjengkelkan, ketika pertempuran dimulai, kamu benar-benar cukup jantan. Pertarunganmu itu cukup memuaskan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke keluarga Beitang saya sebagai tamu. Gerbang kami akan selalu terbuka untuk Anda, kata Beitang Rusuang dengan megah. Keluarga Namong juga sama. Kami akan menyambut Anda sebagai tamu, kata Namong Zhu Yue. Ini benar-benar simbol kebaikan. Dia saat ini dikelilingi oleh musuh. Bagi mereka untuk mengundangnya sebagai tamu jelas menunjukkan bahwa mereka akan melindunginya. Terima kasih banyak. Jika saya punya waktu, saya pasti akan datang. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang berpisah dengan mereka di sana. Long Chen menunggu sebentar, tetapi Hu Feng tidak pernah muncul. Dia pasti pergi sendiri. Mengambil perahu terbangnya, dia, Ye Zikyu, dan Ye Lingshan melompat. Bagi Long Chen, pertemuan para pahlawan masa lalu dan sekarang ini telah berakhir dengan cara yang memuaskan. Long Chen, bagaimana aku bisa memberikan penjelasan kepada tuanku tentang ini? Teriak Ye Lingshan. Itu urusanmu. Aku tidak akan pergi denganmu, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Ini semua salahmu. Jangan berpikir Anda bisa melemparkan tanggung jawab ke saya. Kamu harus kembali bersamaku. Marah Ye Lingshan. Long Chen mengendalikan kapal terbang. Dia tersenyum kecil. Gadis, kamu masih terlalu dewasa. Sebenarnya, pertemuan ini tidak ada gunanya. Ada banyak hal yang sudah mereka atur agar berjalan dengan cara tertentu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, semuanya akan berakhir dengan cara yang sama. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Ye Lingshan dan Ye Zikiu memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Yang disebut pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang ini adalah metode keluarga Dongfang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak hanya mengumpulkan orang-orang, tetapi mereka juga mengumpulkan sumber daya. Jangan dengarkan omong kosong mereka tentang pemikiran tentang benua dan semua kehidupan di dalamnya. Jika Anda benar-benar percaya itu, Anda akan menjadi idiot. Pertemuan ini adalah jebakan bagi saya, dan saya bahkan curiga bahwa permusuhan saya dengan sekte mekanisme dalam perjalanan ke sini juga diatur, atau itu terlalu kebetulan. Setiap langkah yang saya ambil di dalam kota kuno, saya menemukan Zhao Huji, atau Huang Feiyan, atau Si Lingfeng. Mereka berulang kali memprovokasi saya, membuat saya tetap dalam keadaan marah. Pada awalnya, saya benar-benar terlalu marah untuk melihat semuanya dengan jelas, tetapi ketika para murid dari ras iblis asli itu muncul, saya menyadari bahwa ini semua adalah jebakan yang disiapkan untuk saya. Petik 2 Setelah memikirkan murid-murid itu, niat membunuh sekali lagi muncul di mata Longchen. Murid itu dengan jelas mengenalinya. Tetapi untuk tidak melibatkannya, murid itu telah menggunakan seni rahasia ras iblis asli untuk membunuh dirinya sendiri dan bahkan membawa teman-temannya bersamanya. Berapa banyak rasa sakit yang dialami untuk membunuh teman-temannya. Tidak mungkin orang lain bisa membayangkan betapa tidak berdaya yang dia rasakan. Ketika murid itu meneriakan nama Miksi Haweya, saat itulah Longchen menyadari bahwa itu semua adalah jebakan. Meskipun hanya satu nama, melalui suku kata yang berbeda, itu bisa mengungkapkan arti yang berbeda. Dalam teriakannya, murid itu berhasil menyampaikan sepotong informasi kepada Longchen. Mereka telah diinterogasi oleh Dong Fang Yuyang. Mereka memiliki segel di jiwa mereka yang tidak memungkinkan Dong Fang Yuyang untuk mendapatkan informasi berharga dari mereka. Tetapi informasi inilah yang membuat Longchen menyadari bahwa Dong Fang Yuyang lah yang telah membuat jebakan ini untuknya. Dia benar-benar munafik. Dia telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dengan sangat baik. Longchen tidak tahu metode apa yang digunakan Dong Fang Yuyang untuk menyembunyikan permusuhannya terhadap Longchen meskipun dia memiliki seni tubuh hegemon bintang 9. Longchen tidak pernah merasa baik terhadap Dong Fang Yuyang, tetapi dia berasumsi bahwa itu hanyalah semacam kecemburuan. Lagipula, apakah itu dalam hal penampilan atau posisi, Longchen tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, sekarang dia memikirkannya kembali, perasaan tidak suka itu mungkin merupakan reaksi dari perasaan permusuhannya secara naluriah. Maksudmu Dong Fang Yuyang ingin menyakitimu? Mustahil. Tuan Dong Fang adalah orang yang sangat baik. Seru Ye Lingshan dengan tidak percaya. Longchen tidak menjawab. Dia hanya diam-diam mengendalikan kapal terbang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Ye Lingshan. Apa yang harus dikatakan? Karena Anda percaya padanya, apapun yang saya katakan tidak ada artinya. Saya tidak bisa repot-repot menyanyiakan usaha, kata Longchen acuh tak acuh. Ye Lingshan tertawa. Longchen sebenarnya marah. Siapa bilang aku tidak percaya padamu? Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan pergi bersamamu. Jadi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lanjut. Selanjutnya, perubahan besar akan segera terjadi. Cahaya kejam muncul di mata Longchen. Murid-murid dari ras iblis asli itu tidak bisa dibiarkan mati sia-sia. Bab 2107 hanya apa yang Anda rencanakan? Longchen tidak ingin pergi ke Martial Heaven Alliance, tetapi Ye Lingshan menolak untuk melepaskannya, mengatakan sesuatu tentang bahkan jika dia mati, dia akan membawanya untuk menderita bersamanya. Karenanya, Longchen hanya bisa menemaninya bersama Ye Zikyu. Ku Jianying sudah lama menunggu mereka. Apa yang Longchen tidak duga adalah bahwa Ku Jianying tidak mengutuknya sama sekali. Dia memiliki surat di tangannya dan sudah tahu tentang apa yang telah terjadi. Bocah kecil, apa yang kamu lihat? Apakah saya perlu mengutuk Anda untuk membuat Anda merasa normal? Kata Ku Jianying dengan kesal saat melihat Longchen memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan ekspresi aneh. Longchen tertawa, sebenarnya, ini bukan salahku. Jika saya bisa menanggung sesuatu seperti itu, saya tidak akan menjadi Longchen. Petik 2 Ku Jianying menganggup dan menghela nafas. Sebenarnya, dalam membuatmu pergi, aku sudah siap untuk acara tertentu. Meskipun temperamen dan kekeras kepalaanmu sama menyebalkannya dengan banteng tua itu, setidaknya kamu memiliki karismamu sendiri, tidak seperti dia. Saya membuat Anda pergi dengan harapan bahwa Anda akan menonjol di antara para jenius surgawi itu. Musuh tertentu ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tidak mungkin mereka akan menjadi sekutu. Tetapi jika menyangkut beberapa orang asing, jika Anda tidak pergi, mereka akan tetap menjadi orang asing. Dengan pergi, ada peluang untuk mendapatkan beberapa teman yang dapat mendukung Anda di masa depan. Namun, mengapa sedikit karismamu hanya digunakan untuk merayu gadis? Selain Beitang Rusuang dan Namong Zuyue, Anda hampir tidak berbicara dengan orang lain. Ekspresi Ku Jianying aneh. Karakter langsung Longchen seharusnya membuatnya cukup mudah untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama. Namun, dia akhirnya membentuk grup dengan Namong Zuyue dan Beitang Rusuang. Mungkin karisma Longchen hanya terletak di area itu. Ye Lingshan menutup mulutnya dan tersenyum. Jangan tertawa. Kamu benar-benar mengecewakan tuanmu kali ini, kata Ku Jianying sedikit marah. Tuan, saya. Ye Lingshan terkejut. Dia tidak membuat kesalahan, atau begitulah pikirnya. Melihat penampilannya, Ku Jianying menghela nafas. Lingshan, apakah aku sudah memberitahumu sebelum menjadi rendah hati dan mengambil pandangan panjang untuk gambaran besarnya? Iya, saya bertindak sesuai dengan instruksi Anda. Saya tidak memiliki konflik dengan siapapun, kata Ye Lingshan. Justru itu yang membuat saya kecewa. Lingshan, Anda adalah orang yang akan mengendalikan aliansi surga bela diri. Kewenangan untuk membuat keputusan ada pada Anda. Mengapa Anda harus selalu mendengarkan orang lain? Siapa bilang semua yang saya katakan itu benar? Anda tidak mengerti bahwa ketika saya mengatakan untuk mengingat gambaran besar dan rendah hati, ada batasnya. Jika orang lain menekan Anda melampaui batas itu, Anda harus menghentikan mereka di sana, bahkan jika Anda harus berjuang sampai mati. Ah, kau terlalu penurut. Anak-anak yang takat tidak menderita karena keinginan mereka, tetapi tanpa pendapat mereka sendiri, mereka menjadi buta. Jika Anda bertindak seperti ini, bagaimana saya bisa menyerahkan aliansi surga bela diri kepada Anda? Ku Jianying menghela nafas. Kamu terlalu patuh, sementara Longchen terlalu tidak patuh. Aku menyuruh kalian berdua pergi bukan hanya karena aku ingin kamu menjaga Longchen, tetapi juga untuk melihat gaya Longchen dalam menangani berbagai hal. Bersikaplah rendah hati ketika Anda seharusnya rendah hati, dan jadilah mendominasi ketika Anda seharusnya mendominasi. Jika harus, maka Anda dapat menamparkan wajah siapapun yang Anda inginkan. Kalau tidak, bagaimana Anda akan memimpin aliansi surga bela diri? Tuan, murid tahu kesalahannya. Ye Lingshan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang diinginkan Tuan nyadarinya. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Anda mekar di dalam celah di dunia kultivasi. Menghindari malapetaka adalah naluri Anda. Ingat saja, Anda adalah penerus aliansi surga bela diri. Tindakan Anda mewakili aliansi surga bela diri. Ada banyak sekte dan pakar yang mendukung Anda. Anda tidak dapat menurunkan prestise Anda sendiri hanya untuk menghindari masalah. Ku Jianying menepuk kepala Ye Lingshan dengan lembut. Iya, aku akan mengingat ini. Ye Lingshan mengangguk. Baik, ajak Zikiu jalan-jalan. Saya punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan Longchen. Petik 2. Ye Zikiu dan Ye Lingshan pergi, hanya menyisakan Longchen dan Ku Jianying. Kepala aliansi, apakah kamu membuatku tetap tinggal untuk memarahiku sendirian? Ini adalah praktik standar untuk memberikan tamparan setelah permen. Petik 2. Apakah ada praktik standar yang berhasil pada Anda? Dan kapan aku pernah menggunakan benda seperti itu padamu? Kata Ku Jianying dengan kesal. Dia kemudian tersenyum. Untung kamu pergi ke pertemuan itu. Anda tidak hanya mendapatkan tungku yang berharga itu, tetapi Anda juga menarik dua pembantu yang kuat. Namun, aku juga menarik beberapa musuh. Bibir Longchen melengkung. Itu sangat normal. Bahkan jika Anda tidak pergi, dengan karakter Anda, orang-orang itu akan tetap menjadi musuh Anda. Tapi dengan pergi, Anda setidaknya membuat dua sekutu. Itulah perbedaannya. Selama Anda dapat mempertahankan persahabatan itu, posisi Anda di benua surga bela diri akan tetap stabil. Tentu saja, jika Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dengan mereka. Di sini, bahkan Ku Jianying merasa itu lucu. Bagaimana bisa orang yang merepotkan seperti Longchen memiliki begitu banyak wanita yang mengejarnya? Itu benar-benar penasaran. Keluarga Beitang Rusuang dan Namong Zuyue memiliki banyak konflik sepanjang sejarah. Meskipun tidak sampai mereka seperti api dan air, mereka pasti tidak akur. Dikatakan bahwa Beitang Rusuang telah lama menuntut untuk melawan Namong Zuyue. Namun, mereka berdua duduk bersama Longchen secara damai. Longchen menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengandalkan kekuatan orang lain atau menyedot untuk mendapatkan suaka. Itu bertentangan dengan Marsial Dao saya. Petik 2. Kamu sama keras kepala dengan orang tua itu, kata Ku Jianying. Jangan bicara tentang saya. Bagaimana dengan lelaki tua itu? Bagaimana dia? Longchen mengubah topik pembicaraan. Tua itu sudah gila. Dia baru saja mencoba terobosan ke langkah ketiga Netter Passage, dan dia benar-benar berhasil. Dia segera memamerkan dirinya di depanku untuk sementara waktu sebelum disuruhnya lah, dengus Ku Jianying. Meskipun dia memasang nada menghina, suaranya juga mengandung beberapa kebanggaan. Itu, benar-benar gila. Longchen terkejut. Bagaimana orang tua itu berkultivasi begitu cepat? Bahkan jika era besar telah datang, Tao Surgawi fokus pada generasi junior. Generasi senior tidak diberkati oleh Tao Surgawi. Alam Netter Passage tidak bergantung pada bakat, tetapi pada pemahaman tentang hidup dan mati. Mungkin kepalanya sangat sederhana sehingga dia hanya bisa mengisi hidup dan mati, kata Ku Jianying tanpa daya. Dia sudah lama melangkah ke Alam Netter Passage dan menyaksikan lelaki tua itu berjuang selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa dengan satu terobosan, dia tiba-tiba akan melonjak sampai dia melemparkannya ke belakangnya. Alam Netter Passage menguji pemahaman seseorang tentang siklus hidup dan mati. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak melakukannya. Tidak ada cara untuk memaksanya. Memikirkan kembali ekspresi senang lelaki tua itu ketika dia menyombongkan diri untuk pamer di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Long Chen, kamu hampir menelanjangi Zhao Wuji dan mengambil salah satu mata si Ling Feng. Aku akrab dengan kedua kekuatan itu. Sekte mekanisme dipenuhi dengan orang-orang kecil yang picik. Mereka berbahaya dan licik, jadi tidak ada kemungkinan mereka akan membiarkan masalah apa adanya. Selanjutnya, reputasi mereka adalah sampah, dan mereka tidak memiliki sekutu. Itu sebabnya aneh bahwa si Ling Feng akan membantu Zhao Wuji. Tidak mungkin sekte mekanisme akan menyerang markas Martial Heaven Alliance, tetapi saya khawatir mereka mungkin menyerang sekte Suantian Dao dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Petik 2. Reputasi sekte mekanisme selalu mendahului mereka. Mereka tidak pernah masuk akal. Meluncurkan serangan diam-diam dari belakang adalah spesialisasi mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan Longchen, mereka akan menargetkan orang-orang yang dekat dengannya. Orang terdekat yang bisa mereka targetkan adalah sekte Suantian Dao dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Meskipun semua orang tahu bahwa orang tua Longchen berada di Istana Dewa Anggur, tidak ada yang berani menyentuh Istana Dewa Anggur. Apakah kamu ingin membuat beberapa pengaturan? Tanya Ku Jianying. Untuk saat ini, tidak perlu. Sekte Suantian Dao pasti akan baik-baik saja. Ada pun perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, saya akan membuat pengaturan sendiri. Satu-satunya hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah jika sekte mekanisme dihancurkan, reaksi seperti apa yang akan terjadi di benua itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya hanya bertanya. Dan Ras Batu juga, jika mereka dihancurkan, apakah itu akan mempengaruhi benua? Tanya Longchen. Ku Jianying memikirkannya sejenak. Sekte mekanisme adalah sarang tikus. Jika mereka dihancurkan, dunia hanya akan bersuka cita. Ada pun Ras Batu, mereka jarang memiliki kontak dengan Ras Lain. Kesombongan mereka membuat orang menjauh dari mereka. Mereka tidak memiliki sekutu. Maka semuanya akan baik-baik saja. Kemarahan saya dari pertemuan ini memiliki beberapa target bagus untuk dilepaskan. Petik 2. Hanya apa yang kamu rencanakan. Sekte mekanisme dibenci tetapi masih berhasil bertahan begitu lama. Jangan meremehkan mereka, peringatan Ku Jianying. Senyum Longchen membuatnya berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya lagi. He he, tidak apa-apa. Saya yakin Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, jadi saya akan melakukan perjalanan ke sekte pertempuran pemisah surga. Saya perlu meminta bantuan dari orang tua itu. Saya yakin orang tua itu akan sangat tertarik. Haha. Petik 2. Longchen pergi, meninggalkan Ku Jianying yang terkejut. Bab 2108 bersiap untuk menyebarkan. Kerja bagus, anak kecil. Anda benar-benar melakukannya dengan baik. Petik 2. Setelah pertanyaan terperinci tentang apa yang terjadi selama pertemuan itu, lelaki tua itu tertawa, sangat senang dengan Longchen. Bos Bao dan yang lainnya juga sangat puas. Jadi bagaimana jika monster zaman kuno itu kembali? Jadi bagaimana jika mereka telah mendominasi generasi mereka? Mereka masih bisa ditampar oleh Longchen. Bu Ping dan Chang Hao, masih ada waktu sampai manifestasimu benar-benar terbangun. Anda harus bisa tepat waktu untuk erupsi aliran Qi. Pada saat itu, kami akan membagikan beberapa tindakan itu. Huff. Apakah para jenius itu berpikir bahwa ini masih saman mereka? Dengus pria tua itu. Kamu membangunkan manifestasimu begitu cepat. Longchen menatap Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan kaget. Chang Hao dan Bao Bu Ping segera menjadi senang. Mereka akan berbicara ketika mereka dipukul di belakang kepala mereka oleh lelaki tua itu. Sebagian besar keberuntungan karma sekte pertempuran pemisah surga diberikan kepada kalian berdua, dan anda masih belum membangunkan manifestasi anda. Saya akan malu, tidak senang. Ekspresi senang mereka menghilang. Tentu saja mereka ingin membangkitkan manifestasi mereka dengan cepat. Tapi semua orang melakukannya, dan itu tidak semudah hanya menginginkannya. Longchen memandang mereka berdua dan melihat beberapa rune dao surgawi mulai mengembun jauh di dalam mata mereka. Mereka mungkin tidak jauh dari kebangkitan. Aku akan memberimu dua pil yang akan menjamin untuk membangkitkan manifestasimu dalam sepuluh hari, kata Longchen, menyerahkan dua kotak kepada mereka berdua. Longchen, jangan menipu kami. Pil obat macam apa yang begitu menakjubkan? Bao Bu Ping dengan penuh tanya membuka kotak itu dan melompat kaget. Setelah energi surgawi dao meledak, rune bunga muncul. Pil itu melompat keluar dari kasing dan mengenai Bao Bu Ping, membuatnya pusing. Longchen mengulurkan tangan dan menangkap pil itu sebelum bisa melarikan diri. Baru kemudian Bao Bu Ping pulih. Pil macam apa ini? Bao Bu Ping bahkan belum pernah mendengar tentang pil obat tingkat ke-11, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa pil bisa memiliki kekuatan seperti itu. Seratus bunga berputar di sekitar tangan Longchen, memancarkan cahaya yang cemerlang. Sebagai perbandingan, lelaki tua itu memiliki lebih banyak pengalaman. Dia menebak, ini adalah pil obat tingkat ke-11, di mana Anda mendapatkannya. Petik 2. Longchen tersenyum. Jika saya mengatakan bahwa saya memperbaikinya sendiri, apakah Anda percaya? Aku tidak mau. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Di era yang menurun ini, pil obat tingkat ke-11 sudah menjadi legenda. Bagaimana Longchen bisa memperbaikinya sendiri? Ini adalah pil resonasi seratus bunga dao. Cari tempat terbuka untuk mengkonsumsinya. Pilihan terbaik adalah di puncak gunung yang tinggi. Ingat, buka pakaianmu dan arahkan lima hatimu ke langit. Apa artinya, arahkan lima hatimu ke langit? Tanya bau buping buru-buru. Itu kepalamu, telapak tanganmu, dan telapak kakimu. Bagian atas kepala Anda adalah tempat segala sesuatu berkumpul. Terus terang, Anda hanya perlu menelanjangi dan berbaring telentang, mengarahkan anggota tubuh Anda ke langit, kata Longchen. Mereka berdua dengan panik mengambil pil dan berlari untuk menggunakannya. Melihat Longchen benar-benar memberikan dua pil tingkat ke sebelas kelas atas yang sangat berharga kepada mereka, Bos Bao dan yang lainnya bersyukur. Ini adalah keluarga sejati. Bos Bao dengan penasaran bertanya, mengapa kamu harus telanjang dan mengambil posisi yang aneh untuk mengkonsumsi pil ini? Apakah itu membantu menyerap energinya? Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan energi obat. Longchen menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu memberitahu mereka itu? Tanya Bos keempat. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Tertawa Longchen. Semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi itu adalah penipu. Memikirkan mereka berdua mengambil posisi telanjang yang aneh di atas gunung, mereka tahu bahwa pemandangan seperti itu tidak dapat dilihat secara langsung. Mereka tertawa. Orang tua, kamu benar-benar luar biasa untuk menerobos ke langkah ketiga dengan sangat cepat. Anda adalah jenius sejati. Longchen tiba-tiba menoleh ke pria tua itu. Dia benar-benar kuat. Berbakat pantatku. Satu-satunya alasan saya bisa menerobos adalah karena saya sudah tua dan akhirnya berhasil mengesampingkan banyak hal. Melihat kalian anak-anak yang tumbuh dewasa akhirnya membuatku sedikit rileks. Saya tidak berharap relaksasi ini membuat saya menyentuh penghalang berikutnya. Saya baru saja menerobos dengan santai, kata lelaki tua itu. Mungkin bekerja dan kemudian bersantai adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Bermalas-malasan sesekali juga tidak buruk, kata Bos Bao. Jangan mencoba membuat alasan untuk diri sendiri. Kalian bermalas-malasan setiap hari, tidak memiliki perasaan krisis, marah lelaki tua itu. Bos Bao merasa malu. Ali-ali mengisap, dia telah menyedot dirinya ke dalam jebakan. Longchen tersenyum. Dia bisa memahami perasaan orang tua itu. Dia saat ini satu-satunya yang memegang sekte pertempuran pemisah surga. Tidak ada orang lain di bawahnya yang mampu memikul beban itu. Tekanan ini sangat besar. Meskipun dia mengatakan bahwa hidup dan mati adalah takdir, sebagai pemimpin sekte ini, dia harus khawatir tentang kelangsungan hidup sekte itu bahkan jika dia tidak takut dengan hidupnya sendiri. Jika dia jatuh, mungkin tidak lama sebelum sekte pertempuran pemisah surga memudar. Itulah situasi yang paling ingin dia hindari. Jadi orang yang bekerja paling keras di dalam Heaven Splitting Battlestick adalah orang tua itu. Meskipun dia sudah tua, dia tidak pernah menyerah untuk mendaki ke puncak Marsial Dao. Sebagai perbandingan, Bos Bao dan yang lainnya meminta lelaki tua itu menjaga mereka dan malah memberi tekanan lebih pada para jenius berbakat di bawah mereka, Chang Hao dan Bao Bu Ping. Orang tua, saya datang ke sini hari ini karena saya memiliki rencana tertentu yang ingin saya laksanakan. Awalnya, saya perlu mempersiapkan lebih banyak hal, tetapi karena Anda telah mencapai langkah ketiga netter passage, saya rasa saya tidak perlu merencanakan semua itu. Saya bisa melakukannya secara langsung, kata Long Chen. Baik, atur hal-hal seperti yang Anda inginkan, tetapi saya tidak perlu mendengar rencananya. Itu hanya akan membuatku sakit kepala. Telepon saja saya ketika Anda ingin saya bertarung, kata lelaki tua itu, tidak membiarkan Long Chen menjelaskan rencananya. Baiklah, kalau begitu tunggu saja kabar dariku. Kami akan melakukan sesuatu yang besar, Long Chen tertawa nakal. Long Chen kemudian meninggalkan sekte pertempuran pemisah surga, kembali ke Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Kebetulan pemimpin mereka, Ke Yu Zhu, hadir. Sementara itu, murid-murid ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows saat ini bertukar petunjuk dengan prajurit Dragon Blood di panggung bela diri. Meng Ki telah memungkinkan mereka untuk mempelajari kemampuan surgawi mereka yang hilang dalam diagram roh segudang. Oleh karena itu, mereka telah membangunkan semua kemampuan surgawi mereka yang menakutkan. Anak-anak muda berbakat dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows sekarang hampir menandingi prajurit Dragon Blood dalam pertempuran satu lawan satu. Ketika Long Chen tiba, ada peringkat kesebelas Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows bertarung secara merata melawan salah satu prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood semuanya bersorak untuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Setelah berada di sini begitu lama, mereka telah menemukan bahwa meskipun Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows adalah binatang purba, karakter mereka murni. Xiao Yu, bekerja keras. Sedikit lagi dan kamu bisa mengalahkannya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Semua orang melihat ke atas, terkejut dan senang melihat bahwa Long Chen telah kembali begitu cepat. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows itu adalah Xiao Yu, dan Long Chen bahkan telah memberinya beberapa petunjuk sebelumnya. Dia sangat berbakat. Orang yang dia lawan adalah pemimpin pasukan di Dragon Blood Legion. Pertempuran mereka sangat intens. Mendengar suara Long Chen, Xiao Yu mengeluarkan tangisan yang menusuk awan dan menghancurkan bumi. Semua bulunya terangkat, dan dia membuka mulutnya. Sebuah riak spiral ditembakkan. Ledakan. Pemimpin regu langsung terpesona. Lucunya, dia berputar dengan cepat dan tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dia mendarat jauh di luar panggung bela diri. Xiao Yu terbang ke Long Chen, berubah menjadi gadis cantik di tengah jalan, dan memeluknya. Dia dengan bersemangat menangis. Kakak Long Chen, aku menang. Luar biasa, luar biasa. Orang ini Zhang Kun pasti malas saat aku tidak di sini. Petik 2. Bukankah kita setuju untuk tidak menggunakan langkah ini? Pemimpin regu Zhang Kun adalah orang yang berwajah gelap. Dia menggerutu tak berdaya. Teknik ini adalah salah satu kemampuan surgawi kuno Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Itu adalah teknik pembunuhan yang menakutkan dan biasanya disertai dengan pedang cahaya hitam. Meskipun telah menahan aspek pembunuhan dari gerakan ini, itu masih mampu memutar ruang dengan kacau. Itu bisa diaktifkan hanya dalam sekejap dan mencakup area yang luas. Begitu terperangkap di dalam, disorientasi spasial akan membuat seseorang pusing. Mereka berdua hanya bersaing, tidak bertarung sampai mati. Ada banyak kemampuan surgawi yang tidak bisa digunakan oleh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dalam kompetisi seperti itu. Prajurit Dragon Blood juga tidak bisa mengeluarkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, teknik mereka ditempa dalam pertempuran sampai mati. Spesialisasi mereka terletak pada pembunuhan, bukan pertempuran. Long Chen, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah Anda diusir di tengah jalan? Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R datang terbang, senang. Tang Wan R bercanda dengan biayanya. Kamu sekali lagi menebaknya dengan benar, kata Long Chen tanpa berkata-kata. Betulkah, Anda benar-benar diusir? Tang Wan R juga terkejut. Mari kita bicarakan nanti. Kebetulan kami harus mendiskusikan sesuatu denganmu, pemimpin Ras Yusu. Long Chen mengumpulkan para prajurit Dragon Blood serta para petinggi dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi selama pertemuan itu. Ras Sembilan Surga Divine Phoenix sangat tercelah. Setelah kehilangan warisan mereka sendiri, mereka menyalahkan orang lain. Melihat betapa kuatnya kami, mereka berkolusi dengan Ras Kunpeng untuk menganiaya kami, membuat kami jatuh dari berdiri di puncak binatang Suan menjadi diburu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Permusuhan ini harus dibalas, kata salah satu tetua dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jelas ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara kedua Ras. Ras Sembilan Surga Divine Phoenix harus ditinggalkan untuk saat ini. Ada sesuatu yang jauh lebih mendesak yang harus kita lakukan. Long Chen menoleh ke Xia Chen. Jika kamu menggunakan semua sumber daya kami untuk membuat jebakan, seberapa kuatkah itu? Bab 2109 Membakar Kapal Bos, Anda ingin menghabiskan semua uang yang kita miliki saat ini. Tapi baju besi untuk Dragon Blood Legion. Xia Chen terkejut dengan apa yang ditanyakan Long Chen. Dia dan Guoran saat ini sedang merancang baju besi terbaik untuk prajurit Dragon Blood. Jika mereka menghabiskan semua uang mereka untuk sebuah jebakan, maka masalah armor akan kandas. Selanjutnya, sebelum pergi, Long Chen mengatakan untuk memprioritaskan baju besi ini di atas yang lainnya. Mengubah rencana seperti ini bukanlah gaya Long Chen. Sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan armor itu bisa ditunda. Ada sesuatu yang lebih penting untuk kita lakukan. Jika semuanya berhasil, maka kita tidak perlu khawatir tidak bisa menyelesaikan baju besi, kata Long Chen. Xia Chen memikirkannya sejenak. Maka kekuatan formasi apapun yang saya buat akan tergantung pada apa yang Anda butuhkan. Apakah formasi traping atau formasi pembunuhan harus seberapa besar, di mana perlu dipasang? Nah, jika saya memberikan perkiraan kasar tentang seberapa kuat formasi yang dibangun dari semua sumber daya yang kita miliki. Sejujurnya, kekuatannya akan menakutkan. Saya merasa seperti menjebak ahli netterpase celangkah keempat bahkan mungkin. Petik 2. Ahli netterpase celangkah keempat. Ke Yuzu dan yang lainnya tersentak. Bisakah Xia Chen benar-benar membuat formasi yang menakutkan? Xia Chen belum pernah melihat pertarungan ahli netterpase celangkah keempat. Dia hanya bisa memperkirakan kekuatan mereka berdasarkan mengalihkan kekuatan ahli netterpase celangkah ketiga dengan sepuluh. Dia mengatakan bahwa itu hanya kemungkinan, tetapi ini cukup untuk memberikan gambaran umum tentang seberapa kuat formasi seperti itu. Bagaimanapun, Long Chen telah menjarah banyak uang dari alam rahasia Brahma. Xia Chen dan Guo Ran telah menghabiskan uang itu untuk bahan-bahan baju besi, tetapi bahan-bahan itu juga bisa digunakan untuk formasi. Jika mereka semua digunakan, maka itu akan menjadi formasi yang benar-benar menakjubkan. Tapi setelah formasi dibentuk, mereka akan kehabisan sumber daya dan uang. Guo Ran, jangan tertekan. Setelah mengikuti saya begitu lama, kapan saya pernah mengalami kerugian dalam hal bisnis? Kami pasti akan mendapatkan kembali sepuluh kali lipat dari apa yang kami investasikan. Bahkan jika kamu tidak dapat membangun armormu untuk saat ini, aku dapat meminjamkanmu sesuatu yang bagus. Long Chen memberinya senyum misterius. Apakah ini sama seperti terakhir kali? Mata Guo Ran bersinar. Terakhir kali, Long Chen telah membunuh beberapa murid sekte mekanisme dan mengiriminya beberapa barang bagus. Meskipun orang-orang sekte mekanisme adalah sampah, hal-hal yang mereka buat adalah kelas atas di antara kelas atas. Bagaimanapun, itulah yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Mereka mengerjakannya sampai mereka sempurna. Meskipun sebagian besar dari apa yang Long Chen telah kirimkan kembali dalam bentuk pecahan, Guo Ran tergila-gila pada mereka. Dia telah terobsesi, membahas mekanisme mereka yang sangat kecil dan luar biasa. Di sini, Long Chen melemparkan setumpuk sisik berkilau ke Guo Ran. Fluktuasi energi Dao Surgawi yang intens datang dari mereka, mengejutkan semua orang. Perak roh Surgawi Dao, apa aku sedang bermimpi? Guo Ran berteriak, eh, kok ada darahnya? Monster apa yang menumbuhkan Heavenly Dao Spirit Silver pada mereka? Melihat darah dan potongan daging menempel di bagian bawah sisik, Guo Ran tercengang. Ini adalah sesuatu yang saya rampas dari orang tertentu. Sama sepertimu, dia menciptakan armor skala untuk dirinya sendiri. Namun, dia menggabungkan armornya dengan dagingnya. Saya tidak punya pilihan selain merobek semuanya, kata Long Chen. Ke Yuzudan yang lainnya merasa kedinginan. Ini sebenarnya adalah kulit seseorang, dan berdasarkan fluktuasi, orang itu pasti seorang Empyrean. Siapapun yang memiliki cukup banyak Heavenly Dao Spirit Silver yang legendaris untuk membuat seluruh set baju besi darinya pastilah salah satu jenius tertinggi di era kuno. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R. kagum, tetapi mereka juga menganggapnya lucu. Awalnya, mereka mengira Long Chen harus menahan diri ketika menghadapi para jenius tertinggi ini, tetapi sebenarnya sebaliknya. Mengki menarik Yezikyu. Berbicara secara spiritual, dia bertanya tentang Long Chen. Yezikyu menjelaskan bagaimana dia datang untuk melihat Long Chen dan semua yang terjadi sesudahnya. Bos, kamu benar-benar bos terbaiku. Perak Roh Dao Surgawi ini adalah harta yang tak ternilai. Jika aku menambahkannya ke armor prajurit Dragon Blood, semua kekuatan mereka akan naik satu level. Seru Guoran. Penampilannya itu membuatnya tampak seperti akan mencium Long Chen. Jika kamu ingin menggunakannya untuk baju besi, biarkan sendiri. Yang lain tidak membutuhkannya. Long Chen dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya. Apa? Mengapa? Kultivasi adalah budidaya. Armor dan senjata pada akhirnya masih merupakan kekuatan eksternal. Kecuali Anda bisa seperti Yue Zifeng yang telah meninggalkan segalanya kecuali pedang. Yang terbaik adalah tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Anda sedikit seperti Yue Zifeng. Zifeng memiliki pedangnya, sementara Anda memiliki seni menempa dan ide-ide kreatif yang tak ada habisnya. Yang lain menempuh jalan yang berbeda. Misalnya, pertimbangkan pemilik asli baju besi ini. Dia berpikir bahwa satu set baju besi bisa membuatnya tak tertandingi. Sekarang dia telah dikalahkan, hati daunnya telah menerima pukulan yang merusak. Jalur kultivasinya pasti telah berakhir, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, hati para prajurit Dragon Blood bergetar. Mereka telah bersemangat tentang beberapa baju besi yang lebih kuat, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa ketergantungan mereka pada baju besi itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Apa yang akan terjadi jika suatu hari mereka kehilangan baju besi itu? Apakah mereka kurang percaya diri untuk bertarung sendiri? Akankah mereka bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan? Memikirkan itu, guyang dan yang lainnya mulai berkeringat. Jalur kultivasi penuh dengan lubang. Untungnya, mereka memiliki Long Chen yang mampu mempertahankan pikiran yang tenang dan berhasil membawa mereka menjauh dari lubang itu. Potongan-potongan baju besi bersisik ini hanyalah beberapa mainan yang rusak. Ini adalah hadiah nyata yang saya bawa untuk Anda. Petik 2 Long Chen mengeluarkan meriam pemusnahan dewa. Aura keras keluar darinya, membuat orang-orang di dekatnya berdiri di tepi. Ini adalah meriam pemusnahan dewa. Seharusnya, itu adalah harta tertinggi sekte mekanisme. Benda ini cukup kuat. Aku hampir kehilangan nyawa kecilku karenanya. Jika Anda dapat membongkarnya dan mencari cara untuk menirunya, Anda akan menjadi kekuatan ofensif nomor satu di dalam Dragon Blood Legion. Bahkan saya akan mengakui tempat saya, kata Long Chen. Dia masih ingat serangan dari God Extermination Cannon dengan jelas. Hanya mundur telah meledakkannya kembali. Jika dia tahu cara menggunakannya, maka nyawa kecil Sao Huji akan hilang ribuan kali lipat. Itu benar-benar item pembunuhan yang menakutkan. Selain itu, saya juga memiliki giyok fotografi dari gaya bertarung Sao Huji. Saya menyelidiki berbagai mekanisme ofensif dan defensifnya. Saya menggunakan darah saya sendiri untuk mendapatkannya, jadi bekerja keras untuk mempelajarinya, kata Long Chen. Bos, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik. Jika saya seorang wanita, saya pasti akan membalas Anda dengan hati dan tubuh saya. Guoran sangat bersyukur hingga matanya memerah. Itu benar, itu hanya bekerja untuk orang-orang tampan. Untuk orang sepertimu, itu seperti menggigit tangan yang memberinya makan, kata Long Chen, tertawa terbahak-bahak. Guoran menyelinap pergi setelah mendapatkan God Extermination Cannon. Dia tidak ingin menyanyiakan satu detik pun. Dia segera mempelajarinya. Adapun Xia Chen, dia juga mulai gatal. Rune Divine lengkap pada God Extermination Cannon sangat menarik baginya. Namun, Long Chen belum selesai dengan dia di sini, jadi Xia Chen bertahan. Pemimpin Ras Kei, pilih 500 ahli terkuat Anda sebagai persiapan untuk pertempuran, kata Long Chen. Hanya 500, bukankah itu terlalu sedikit? Tanya Kei Yusu. Dengan bantuan miriat spirit diagram, warisan yang hilang dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah diperoleh kembali. Mendapatkan kembali kemampuan surgawi dan warisan mereka juga menyebabkan garis keturunan mereka, yang telah menurun, menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan leluhurnya. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat ini sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi 500 ahli, mereka bahkan bisa mengeluarkan 50 ribu ahli, yang semuanya sangat kuat. 500 sudah cukup, ini bukan pengepungan, jadi kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Tetapi 500 orang ini harus ahli yang mampu bekerja sama, kata Long Chen. Kemampuan surgawiras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan bekerja sama. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan membuat serangan menjadi kacau dan bubar. Baiklah, saya akan memilih 500 ahli terkuat kami. K. Yuzu mengangguk. Long Chen menoleh ke Gu Yang. Panggil prajurit Dragon Blood yang masih mengasingkan diri. Kita perlu bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Tidak seperti waktu lain, kita perlu mengebor beberapa formasi. Adapun formasi seperti apa, saya akan memberitahu Anda nanti. Petik 2. Gu Yang mengangguk dan pergi ke wilayah Dragon Blood Legion. Sia Chen, aku akan memberitahumu rencana umumku. Anda memberitahu saya formasi seperti apa yang dapat Anda atur. Petik 2. Long Chen dan Sia Chen menghabiskan 6 jam sebelum menyelesaikan rencana. Setelah itu, para prajurit Dragon Blood dan para ahli dari Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow mulai mengebor formasi mereka. Sia Chen sibuk mengatur formasi, sementara Gu Oran tersesat dalam mempelajari kenon pemusnahan dewa dan baju besi bersisik, serta batu geok fotografi yang dibawa Long Chen. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tergila-gila dengan hal-hal ini sehingga dia lupa tentang makanan dan tidur. Long Chen juga sibuk. Dia, Meng Qi, dan Chu Yao pergi ke pengasingan bersama. Mereka berdua memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk memperbaiki pil. Meng Qi, kamu datang duluan. Kekuatan spiritual Anda sedikit lebih kuat. Saya akan mengajari Anda langkah-langkah dan poin-poin penting. Long Chen menjelaskan beberapa hal yang penting saat memurnikan pil. Meng Qi sebelumnya membantu Long Chen memperbaiki pil, jadi dia mengambil semuanya dengan cepat. Dia bisa menjadi contoh yang baik untuk Chu Yao. Long Chen mengeluarkan tungku pemurnian bulan dan bintang. Dia sudah memiliki sejumlah besar bubuk obat yang sebelumnya telah dia haluskan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan sembilan bagian dari bubuk obat dan memasukkan semuanya ke dalam tungku pil. Kali ini, dia ingin memurnikan tungku penuh pil resonansi 100 bunga dao. Waktu sangat mendesak, dan dia harus habis-habisan meningkatkan Dragon Blood Legion. Bab 2110 menghabiskan pil pemurnian. Tungku pil bergemuruh. Tanda surgawi muncul di atasnya, dan bintang-bintang bergerak di sekitarnya. Aura yang luas menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mengki dan Chu Yao keduanya menjadi gugup. Area pengasingan Long Chen berada di puncak gunung besar. Tempat ini awalnya adalah tempat para murid Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk menyerap cahaya matahari dan bulan saat mereka berkultivasi. Formasi pengumpulan roh besar telah dipasang di sini, dan Long Chen sedang menyempurnakan di sini tepatnya untuk menyerap energi surga dan bumi untuk pilnya. Mereka berdua telah siap secara mental karena Long Chen sengaja meminta mereka berdua untuk membantunya, tetapi mereka masih terpana dengan betapa intensnya itu. Energi di dalam tungku pil membuat rambut mereka berdiri. Energi itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika meledak di luar kendali, mereka bertiga mungkin kehilangan nyawa mereka. Ekspresi Long Chen juga serius. Dia benar-benar fokus, sementara Mengki berdiri di belakangnya dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya. Gemuruh semakin intensif, dan bahkan pegunungan Long Chen mulai bergetar. Tekanan mulai meningkat. Ledakan. Akhirnya, tungku pil bergidik untuk terakhir kalinya. Pada saat itu, kekuatan spiritual Long Chen meledak dengan kekuatan penuh. Mengembun. Rune yang mengalir melintasi tungku pil tiba-tiba berhenti. Kemudian semua Rune itu perlahan meredup. Tungku pil kembali ke penampilan normalnya. Tiga desahan panjang terdengar di udara. Baru sekarang Long Chen menyadari dahi dan punggungnya berkeringat. Penyempurnaan ini telah mencekam. Bahkan Cu Yao memiliki telapak tangan yang berkeringat meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengerti alkimia, tetapi dari seberapa tegang Long Chen, dia bisa tahu betapa pentingnya penyempurnaan ini. Long Chen perlahan membuka tutupnya. Ketika retakan sekecil apapun muncul, lampu pelangi memenuhi udara. Sungguh cantik. Cu Yao dan Mengki berteriak pada saat yang bersamaan. Dan ketika tutupnya terbuka penuh, rasanya seperti bunga mekar di udara. Mereka tampak nyata dan ilusi, tetapi bagaimanapun juga, mereka sangat cantik. Mereka seperti berada dalam mimpi. Long Chen melihat dan mengangguk. Tidak buruk. Dia telah memurnikan sembilan pil, tetapi ada satu pil kelas menengah dan dua pil kelas tinggi. Sisanya semuanya adalah pil resonasi seratus bunga dao kelas atas. Mengki dan Cu Yao masing-masing meminum satu pil. Melihat pola bunga yang terus berubah, mereka tergila-gila. Tiba-tiba, suara guntur mengagetkan mereka. Mereka melihat ke langit. Berikan padaku. Kalau tidak, surga akan melepaskan kesengsaraan petir untuk menghancurkan mereka. Petik 2 Long Chen memasukkan pil ke ruang kekacauan utama. Petir yang perlahan berkumpul di langit kehilangan target dan bubar. Long Chen memanggil Lei Long untuk meminta enam pil kelas atas menjalani kesusahan kilat pil untuk membangkitkan semangat mereka, dan kemudian dia menyiapkan set bubuk obat berikutnya untuk penyempurnaan. Kali ini, Cu Yao membantunya, sementara Mengki berjaga-jaga saat dia memulihkan kekuatan spiritualnya. Hanya menyempurnakan tungku pil pertama telah menghabiskan sekitar 50% dari kekuatan spiritual Mengki, dan 30% dari Long Chen. Selanjutnya, ini hanya setelah tungku pemurnian bulan dan bintang telah menerima nutrisi dari air roh surgawi, memungkinkannya untuk pulih sedikit dan membantu dalam penyempurnaan. Kalau tidak, itu akan menghabiskan lebih banyak energi. Tentu saja, karena itu adalah penyempurnaan pertama, Long Chen sangat berhati-hati dan mengeluarkan beberapa kekuatan spiritual ekstra untuk menjamin penyempurnaan yang berhasil. Ada pun tungku pil kedua, dengan pengalamannya sebelumnya, itu jauh lebih santai. Hanya butuh waktu sebatang dupa. Kali ini, ada tujuh pil kelas atas, dan dua lainnya juga memiliki tanda-tanda kelas atas, tetapi mereka tidak memiliki spiritualitas yang diperlukan. Pil semacam itu tidak dapat dihitung sebagai kelas atas. Hal-hal hanya menjadi lebih lancar, karena semakin dia disempurnakan, semakin banyak Moon dan Star Refining Furnace menghafal formula pil ini, membuatnya semakin mudah bagi Long Chen untuk memperbaiki pil. Dia juga menggunakan lebih sedikit kekuatan spiritual. Selama tiga hari, Long Chen tidak istirahat. Pada akhirnya, dia mengandalkan sepenuhnya pada dukungan Meng Ki dan Cu Yao karena kekuatan spiritualnya sendiri telah habis. Selama waktu ini, dia memurnikan lebih dari seribu pil resonasi seratus bunga. Mereka bertiga pucat seperti kertas, merasa seperti kepala mereka akan terbelah saat mereka istirahat. Ketiganya benar-benar kehabisan kekuatan spiritual. Mereka tidak punya pilihan lain selain beristirahat. Meng Ki dan Cu Yao kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, sementara Long Chen dengan lelah pergi ke guyang, menyuruhnya membagikan pil dan memastikan bahwa Kapten Regu khususnya mendapatkannya. Mereka harus segera meminum pil dan mulai membangkitkan manifestasi mereka. Dia kemudian pergi ke Xia Chen. Apakah ada gerakan? Tidak untuk sekarang. Bos, jangan khawatir, formasi roh pengintai surga saya terhubung ke sisi Sekte Suantian Dao. Jika ada yang meragukan, saya akan langsung merasakannya, kata Xia Chen. Ketika mereka pertama kali mendirikan tanah leluhur Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow di sini, Xia Chen telah menyiapkan formasi. Ada banyak cadangan, jadi tidak ada apapun dalam jarak beberapa juta mil dari tempat ini yang bisa lepas dari akal sehatnya. Sisi Sekte Suantian Dao adalah sama. Dia bisa mengawasi sisi itu seperti yang dia lakukan di sini. Long Chen telah mengatakan bahwa jika Zhao Huji bergerak, dia pasti akan memilih salah satu dari mereka. Kemungkinan serangan si Multan sangat rendah. Long Chen mengangguk. Bagus. Mereka mungkin masih dalam perencanaan. Saya merasa peluang mereka untuk menyerang di sini adalah yang tertinggi. Ketika mereka menyerang, itu akan menjadi serangan yang menggelegar. Apakah kau sudah selesai mengatur semuanya? Semuanya sudah selesai dan segala macam persiapan telah dilakukan. Sejujurnya, menghabiskan semua uang ini benar-benar menyedihkan, kata Xia Chen. Semua sumber daya itu telah dihabiskan untuk menciptakan formasi yang benar-benar tertinggi. Formasi itu hanya bisa digunakan sekali sebelum hancur. Xia Chen tidak pernah berpikir untuk menjadi boros ini. Jangan khawatir, kami akan mendapatkan kembali setidaknya sepuluh kali lipat dari investasi kami. Aku akan meninggalkan sisi ini untukmu. Jangan santai. Saya harus istirahat, kata Long Chen. Pergi. Aku akan berjaga-jaga di sini. Ada banyak persiapan yang disiapkan. Bahkan jika musuh datang menyerang dengan pasukan raksasa, aku bisa menahan mereka semua sendirian untuk sementara waktu. Xia Chen yakin dengan formasinya. Long Chen menganggup dan pergi. Dia juga ingin pergi menemui Guoran, tapi dia terlalu lelah. Dia masuk ke kamarnya dan langsung tertidur lelap. Itu adalah tidur yang manis, dengan beberapa mimpi indah. Dia memimpikannya dirinya menikah dengan banyak pengantin. Garis itu terbentang beberapa ratus mil. Masing-masing dari mereka mengenakan gaun kekaisaran, memiliki kerudung merah menutupi wajah mereka. Long Chen dengan senang hati berlari untuk melepas kerudung itu. Namun, ketika dia melepas kerudung pertama, itu menunjukkan wajah batu seperti katak yang tersenyum mengancam padanya. Long Chen langsung terbangun dari mimpinya, duduk. Dia menemukan bahwa Meng Ki dan Cu Yao telah tidur di sampingnya dan terkejut bangun sekarang. Mereka buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi. Zhao Wuji telah datang. Xia Chen belum menyalakan alarm. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Meng Ki. Saat kami bertarung, aku menyelipkan setetes darah esensiku ke tubuhnya. Ketika dia dekat dengan saya atau merasakan niat membunuh yang intens untuk saya, saya akan merasakannya. Long Chen perlahan bangun dari tempat tidur. Ketika mereka berdua bertarung, darah telah menyembur kemana-mana. Akan sulit bagi Zhao Wuji untuk merasakan setetes air memasuki tubuhnya. Bahkan jika dia merasakannya, dia hanya akan menganggap itu dari darah yang beterbangan kemana-mana. Dia hanya akan mengeluarkannya dari tubuhnya tanpa peduli. Tetapi bahkan saat itu, tanda Long Chen akan tertinggal di tubuhnya. Zhao Wuji mungkin lawan yang kuat, tetapi semua kekuatannya terletak pada kekuatan eksternal. Sendiri, dia tidak begitu kuat, dan persepsi spiritualnya tidak terlalu bagus. Dengan kemampuan Long Chen untuk merasakannya ditambah formasi Xia Chen, Long Chen percaya diri dalam menangkapnya. Apakah kita akan keluar untuk bertarung? Tanya Chu Yao. Itu tidak terlalu berlebihan. Perasaan ini masih agak kabur. Dia seharusnya masih sangat jauh. Saya kira dia baru saja keluar dari dunia kecil sekte mekanisme. Saya tidak merasakan dia sebelumnya karena dia memulihkan diri di sana. Sekarang dia sudah keluar, tapi masih ada waktu sebelum dia bergerak. Dia pertama-tama harus mengkonfirmasi posisi saya. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kamu sudah pulih? Long Chen memandang mereka berdua dengan cemas. Dia telah membuat mereka lelah dengan pemurnian kali ini. Kekuatan spiritual saya telah pulih antara 70 hingga 80 persen. Seharusnya bukan itu masalahnya. Andalah yang saya khawatirkan, kata Mengki, meluruskan jubah Long Chen. Saya bisa melakukannya sendiri. Ketika Cuyao mengeluarkan waslap untuk membersihkan mulutnya, Long Chen mengulurkan tangan, tetapi Cuyao menangkap tangannya dan dengan hangat menyeka wajahnya. Long Chen masih berkeringat karena mimpi buruk. Saat Cuyao dan Mengki menyegarkannya, Cuyao juga mengeluarkan satu set jubah hitam baru. Sebagian besar pakaian Long Chen dibuat secara pribadi oleh Cuyao. Saat status Long Chen meningkat, bahan untuk jubahnya juga menjadi lebih mewah. Mereka juga lebih sulit untuk dirusak. Melihat sulaman yang masuk ke jubah baru ini, Long Chen emosional. Percaya padaku, begitu saya berdiri di atas, saya akan pergi ke pengasingan di pegunungan dengan Anda. Kita dapat menjauhkan diri dari dunia yang hirup pikuk ini dan menciptakan tempat yang damai di mana kita dapat hidup dengan bebas dan bahagia. Sumpah Long Chen. Mengki dan Cuyao sama-sama tahu bahwa Long Chen mengacu pada saat dia menghapus semua permusuhannya dan memecahkan misteri asal-usulnya. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Mereka hanya tersenyum manis padanya tanpa menjawab. Mereka merasa senang hanya bisa menemaninya, apakah itu berdiri di puncak dunia atau mundur ke pedesaan. Selama Long Chen bahagia, mereka bahagia. Mengki, biarkan aku memberimu hadiah. Long Chen mengeluarkan pil kondensasi jiwa sembilan teratai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.